Su Fang tidak kenal ampun. Dia melontarkan kata-kata kasar kepada sembilan golem batu, semuanya memiliki penakluknya. Golem batu, kamu akhirnya tahu betapa kuatnya aku, kan? Meskipun sembilan golem batu itu marah, mereka tetap bertindak seolah-olah mereka mengendalikan situasi. Ruang ini dibangun oleh Master menggunakan intiku. Mari kita lihat apakah seorang kultifator yang tidak bisa binasa sepertimu bisa mengendalikan masalah dunia ini untuk waktu yang lama. Adik seperguruan, golem batu itu benar. Bahkan Lan Hai Cheng sudah lama memikirkan hal ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku, Su Fang, tidak memiliki kemampuan lain, tetapi energiku sebanding dengan ahli yang jiwa. Su Fang terkekeh. Kamu tidak memiliki kemampuan lain, tapi kemampuanmu hebat. Lan Hai Cheng berharap dia bisa mengusir Su Fang, yang berusaha untuk patuh, dari panggung. Suara mendesing. Sembilan golem batu sekali lagi melepaskan serangan mereka. Tapi kali ini, masing-masing dari mereka melepaskan suan guang mereka, mengkondensasi energi esensi batu mereka menjadi pedang ki berbentuk teratai. Selanjutnya, pedang ki dengan cepat mengeras, menjadi pedang teratai yang membatu. Masing-masing dari mereka lebih sulit daripada item encantet tingkat tinggi. Aura yang familiar. Sejumlah besar pedang teratai melayang di udara. Entah kenapa, Su Fang merasa pedang teratai ini familiar. Dia segera mengendalikan patung batu kehormatan surgawi untuk menggunakan telapak tangan kehormatan surgawi untuk menangani pedang batu tersebut. Mata rohlan Hai Cheng tiba-tiba bersinar. Apakah menurutmu itu mirip dengan pedang ki dari sekte pedang teratai hijau? Sekte pedang teratai hijau. Dalam benaknya, dia memikirkan beberapa pertempuran dengan para penggarap sekte pedang teratai hijau, serta adegan dia mengolah pedang kurva teratai ki. Kemudian dia memikirkan Gu Si Zen yang memberitahunya beberapa seni pedang sekte pedang teratai hijau. Dugaan Lan Hai Cheng memang benar. Mengapa serangan golem batu sangat mirip dengan serangan sekte pedang teratai hijau? Apakah ruang ini berhubungan dengan sekte pedang teratai hijau? Desir, desir. Sembilan pedang batu itu panjangnya lebih dari tiga meter. Ada yang bersilangan, ada yang tajam. Di bawah kendali sembilan golem batu, mereka datang dari berbagai arah. Patung batu penghormatan surgawi mengaktifkan telapak tangan penghormatan surgawi. Dengan kekuatan Su Fang sebagai fondasinya, ki astral telapak tangan kehormatan surgawi dalam jumlah yang mengejutkan melonjak ke segala arah, berbenturan dengan pedang batu. Dentang, dentang, dentang. Itu telah sepenuhnya mencapai tingkat artefak Dharma tingkat kerajaan. Faktanya, itu lebih unggul dari sebagian besar artefak Dharma tingkat kerajaan. Patung batu dan pedang batu berasal dari dunia besar dan dunia kecil. Saya harus menggunakan seni telapak tangan penyembah surga dan mengendalikan patung batu penyembah surga. Energi didantian saya telah habis seluruhnya. Sekarang saya harus menggunakan energi spasial dari tiga meridian yang saya. Dia berseru dalam hatinya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, Su Fang telah menggunakan seluruh energi didantiannya dengan mengendalikan patung batu untuk melakukan seni palem penyembahan surga. Tidak peduli berapa banyak energi yang dia miliki, dia tidak dapat menggunakan kekuatan dari dunia besar untuk waktu yang lama. Sebelumnya, ketika dia dan Lan Hai Cheng bertahan di dalam penghalang dan mempertahankan penghalang tersebut, energi dari tiga pembuluh darah yang telah sangat terkuras. Kini, laju penipisan bahkan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Sampai jumpa. Sembilan pedang batu menyerang patung batu reference heaven dengan tangan kiri mereka dan bentrok dengan reference heaven palem arts berulang kali. Jika reference heaven palem arts tidak dapat melindungi mereka berdua, maka Su Fang dan Lan Hai Cheng tidak akan mampu menahan kekuatan pedang batu. Energinya menjadi semakin mencengangkan. Energi didantiannya telah habis sepenuhnya, dan salah satu dari tiga meridian yang telah sepenuhnya kehabisan energi yang jika ini terus berlanjut, dua meridian yang lainnya akan habis sepenuhnya dalam dua jam. Pada akhirnya, hanya energi dalam roh sihir aura ungu yang tersisa. Bahkan jika aku tidak menginginkan patung batu surga yang terhormat, aku akan menghancurkan kalian semua. Jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan menunggu kematian. Merasakan gemetar Lan Hai Cheng, pikiran Su Fang sepertinya tertutup es. Semua kotoran lenyap, hanya menyisakan satu pikiran. Hancurkan sembilan patung batu. Pergi. Su Fang menggunakan patung batu penghormatan surga untuk mengaktifkan seni palem penyembah surga. Keduanya melompat ke belakang, dan seluruh patung batu menyerang sembilan golem batu. Boom-boom-boom. Pedang batu di sekitarnya diserang oleh patung batu Reference Heaven atau dihantam patung batu tersebut. Saat ini, mereka semua dihancurkan oleh patung batu itu. Ini adalah bentrokan antara material bermutu tinggi dari dunia besar dan material dari dunia besar. Hasilnya jelas sekali. Golem batu itu bukan tandingan patung batu Reference Heaven. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghancurkanmu. Patung batu surga yang terhormat mendekati sembilan golem batu, tetapi mereka tidak menghindar. Masing-masing dari mereka tampak geram dan langsung meninju patung batu penghormatan surga dengan tinju mereka. Su Fang melepaskan lebih banyak energi dan mendorong patung batu penghormatan surga ke belakang, menyebabkan patung batu itu bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Kita harus menghancurkan golem batu itu. Bang! Dua golem batu menggunakan tinju mereka untuk menyerang dada patung batu Reference Heaven. Retak-retak. Mulai dari tinju, tinju kedua golem batu itu langsung retak, bukan patung batu Reference Heaven. Dalam sekejap mata, golem batu itu hancur total. Mereka roboh seperti pot, berubah menjadi puing-puing. Bang-bang! Golem batu lainnya langsung menggunakan kekuatan suci mereka dan menggunakan tinju batu mereka untuk menyerang patung batu Reference Heaven. Retakan! Suara robekan datang dari tubuh patung batu Reference Heaven. Hampir di saat yang sama, golem batu di sekitarnya juga mulai hancur dari lengannya. Golem batu itu hancur dan berubah menjadi debu. Ketika Sufang memperoleh patung batu Reference Heaven dari reruntuhan abadi Reference Heaven, patung itu sudah memiliki beberapa retakan. Itu telah diserang sebelumnya. Kini, dari leher hingga perut bagian bawah, tak kurang dari seratus retakan. Golem batu telah berubah menjadi debu. Namun, di luar ruang, golem batu besar itu berteriak dengan keras, Manusia, aku ingin sepenuhnya mengontrol ruang ini dan menyegelmu. Patung batu Reference Heaven awalnya ingin membuatmu tetap mengembangkan seni palem Reference Heaven. Di masa depan, kamu bisa pergi ke dunia besar dan menukarnya dengan harga yang mahal. Namun, hari ini, kamu harus tetap di sini. Bunuh jalan keluar bagiku dan hancurkan ruang ini. Sufang dan Lan Hai Cheng melompat bersama. Patung batu Reference Heaven bergerak lagi dan terbang menuju tepi akar pohon spasial. Boom-boom-boom. Saat ini, ruangan bergetar. Sepertinya ruangannya akan berubah. Melihat ke belakang, Sufang menahan kekuatannya dan meminta Lan Hai Cheng bekerja sama. Dia melepaskan seluruh kekuatannya dan mendorong patung batu Reference Heaven menuju batas ruang. Gemuruh. Saat patung batu Reference Heaven menabrak batas akar pohon spasial, dunia berguncang. Kemudian, ruangan itu bergetar hebat. Rasanya seperti sebuah lubang telah pecah di dunia dan sejumlah besar suara runtuh terdengar. Ternyata patung batu Reference Heaven telah menabrak batas ruang dengan keras, menghancurkan sejumlah besar akar pohon dan bebatuan yang menghalangi ruang tersebut. Patung batu surga yang terhormat terbang dan muncul di depan Sufang dan Lan Hai Cheng. Mereka telah membunuh jalan keluarnya. Mereka berdua menarik nafas dan keluar dari lubang. Mereka tidak bisa lagi merasakan belenggu yang berat. Mereka seperti ikan yang muncul ke permukaan air dan bisa bernapas lega. Golem batu Beberapa puluh kaki di depan mereka, Sufang melihat golem batu di tanah yang tampak seperti akar pohon. Niat membunuhnya melonjak. Dia segera mengaktifkan patung batu Reference Heaven. Dari tiga meridian yang ditubuhnya, hanya yang terakhir yang masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Dia menggunakan semuanya untuk mengaktifkan patung batu Reference Heaven. Memanfaatkan momentum yang tak tertahankan ini, dia menghancurkan golem batu di depannya. Retakan. Ledakan. Patung batu itu baru saja melompat ketika tiba-tiba bergetar di udara. Retakan di tubuhnya seperti ledakan pedang. Dalam sekejap, retakan menyebar dari badan hingga kepala, tangan, dan kaki. Kemudian, sama seperti saat ia menghancurkan sembilan golem batu, patung batu penghormatan surga menghantam dirinya sendiri di udara. Patung batu setinggi 30 kaki itu akhirnya berubah menjadi sejumlah besar batu abadi berwarna putih ke abu-abuan yang jatuh ke tanah. Setelah gemuruh dan gemetar singkat, tanah ditutupi oleh batu abadi berwarna putih ke abu-abuan. Tampaknya patung batu reference heaven telah menghabiskan seluruh energi batu abadinya pada saat yang sama hancur. Golem batu itu tertawa, haha, bocah, mari kita lihat apakah kamu bisa terus bersikap sombong. Tanpa patung batu dari dunia yang hebat ini, kamu masih bisa menjadi begitu sombong. Kakak-kakak magang. Dia tidak peduli dengan golem batu itu, dia juga tidak menyerang lagi. Dia tidak bisa mengambil inisiatif menyerang. Setiap waktu yang bisa dia beli adalah sedikit waktu. Dia diam-diam berkomunikasi dengan Lan Hai Cheng, saya masih memiliki beberapa sumber daya di sini yang dapat diperkuat dan dipulihkan. Namun, hal itu mungkin memiliki pengaruh di masa depan. Kita sudah kelelahan sampai titik ini. Apa yang kamu pikirkan di masa depan? Kita harus memanfaatkan masa kini dan melewati momen ini. Hanya dengan begitu, akan ada hari esok. Meskipun Lan Hai Cheng tidak tahu sumber daya apalagi yang dimiliki Su Fang, dari nada bicaranya, itu jelas tidak biasa. Aku punya darah esensi abadi di sini. Seorang kultifator alam kesengsaraan bisa menyatu dengan sepuluh tetes sekaligus, tapi aku hanya bisa menyatu dengan satu tetes. Kakak magang senior, ini adalah darah esensi abadi. Dengan membalikkan tangannya, seuntai kidarah melayang keluar dari telapak tangan Su Fang dan terbang menuju Lan Hai Cheng. Dari mana kamu mendapatkan darah esensi abadi? Mungkinkah itu dari gerbang abadi? Lan Hai Cheng sangat terkejut saat melihat kidarah. Keberuntunganku cukup bagus. Aku kebetulan mendapatkan sebagian dari darah esensi abadi di gerbang abadi. Kakak magang senior, aku sudah menyuntikkan Yang Ki ke dalamnya dan memurnikan banyak kotoran. Dengan Yang Ki sebagai sumbernya, aku dapat menggunakan kekuatan hidupku untuk menyatu dengan darah esensi abadi. Manfaatkan fakta bahwa golem batu belum menyerang untuk segera meningkatkan kekuatanmu ke puncak. Terima kasih, tapi kita tidak boleh menyianyiakan waktu. Lan Hai Cheng tidak terlalu memikirkannya dan tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia segera mengeluarkan beberapa tetes darah dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Su Fang juga menyatu dengan tiga tetes darah. Ini adalah esensi sejati dari keabadian setelah dimurnikan. Dalam sekejap, suara benda pecah terdengar dari tubuhnya. Tubuh lapisan kelima yang tidak bisa dihancurkan masih tidak mampu menahan ki darah abadi. Pada saat ini, setiap bagian tubuhnya rusak parah. Dia terus melahap buah-buahan abadi dan sumber daya lainnya. Saat mereka berdua memulihkan kekuatan mereka, golem batu itu mulai bergerak. Ia menginjak akar di bawah, menyebabkan tanah berguncang. Ruang di belakangnya seperti sangkar burung besar yang mengambang. Sayangnya, sebuah lubang besar muncul. Tut tut tut. Tanah berguncang semakin keras. Lapisan permukaan batu di bawah kaki golem batu mulai terkelupas, memperlihatkan sejumlah besar akar berwarna hijau kebiruan. Dan bebatuan yang menakutkan ini mulai menggeliat. Ia, itu menjadi hidup. Merasa. Sejumlah besar akar batu berwarna hijau kebiruan menjadi hidup. Beberapa dari mereka mulai menjerat golem batu dan menyatu dengannya. Sudah bertahun-tahun, tapi aku belum pernah menggunakan tubuh asliku sekalipun. Kalian berdua manusia sungguh beruntung bisa menyaksikan momen ajaib ini. Tubuh golem batu itu semakin membesar. Awalnya tingginya hanya 10 meter. Sekarang setelah menyerap akar batu di bawahnya, ia tumbuh hingga 15 meter. Terlalu kuat. Lan Haicheng menyatu dengan kekuatan abadi. Sebagai ahli alam bencana, persepsinya masih lebih baik daripada Sufang. Perubahan mendadak golem batu menyebabkan ekspresinya berubah sekali lagi. Sebelumnya, kami hanya menguji kekuatan kami melawan golem batu. Huff, semakin kuat, semakin kami harus bertahan. Sufang memiliki pandangan yang tegas. Aku tidak bisa membiarkan patung batu berhargaku dihancurkan dengan sia-sia. Aku harus kembali menyerang golem batu itu beberapa kali lipat. Begitu saja, perhatian mereka teralihkan sejenak. Golem batu itu tingginya sudah 60 meter. Ada banyak totem teratai di tubuhnya. Terutama lengan dan kakinya, sebenarnya berbentuk akar teratai. Ini memberi kesan kepada orang-orang bahwa golem batu ini terbentuk dari sari akar teratai. Tapi itu juga sangat aneh. Golem batu itu terbuat dari sari tanah dan mengandung energi sari batu. Namun mengapa tubuhnya terbuat dari akar teratai dan dipenuhi energi kehidupan? Apakah ini masih golem batu? Ini belum berakhir, haha. Golem batu itu dengan angku meraih ruang hitam di belakangnya. Ruang itu benar-benar hancur dan sebatang tongkat hitam terbang keluar. Panjangnya setidaknya 10 meter. 402. Tongkat hitam itu juga terbuat dari batu hitam dan auranya persis sama dengan milik golem batu. Golem batu itu meraih tongkat batu itu dan dengan tubuhnya yang berukuran 60 meter, ia adalah pengontrol mutlak ruang ini. Sejumlah besar batu hitam di tanah hancur. Tampaknya semua energi batu telah diserap oleh golem batu. Selain altar di belakang golem batu, satu-satunya yang tersisa di ruang misterius ini adalah pernapasan golem batu tersebut. Sial, golem batu yang sangat besar. Jika aku punya waktu beberapa tahun, aku pasti bisa menghancurkannya dengan kekuatanku sendiri. Su Fang, yang sedang menyerap energi dewa, dikejutkan oleh golem batu itu. Dia tidak takut. Faktanya, dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan golem batu tersebut. Dia bisa menyerap energi esensi batu dari golem batu dan mengubahnya menjadi tumpukan puing. Prasyaratnya adalah dia harus mencapai ketinggian yang sama dengan golem batu untuk bisa menyerap golem batu kuat di depannya. Mengandalkan lapisan kelima dari alam kematian, dia tidak bisa menyerap golem batu sebesar itu. Ini sudah melampaui level yang bisa dia kendalikan. Golem batu adalah benda penyangga surga. Mungkin bahkan Li Zhe Ching dan Yang Mulia Transcendent Yuezhen akan dibunuh oleh golem batu. Bahkan penguasa lima racun akan kesulitan mengalahkan golem batu yang begitu menakutkan, kecuali penguasa lima racun memulihkan kekuatan puncaknya. Di bawah kekuatan seorang imortal, Su Fang merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Dia berteriak dalam hatinya, pada akhirnya, aku masih harus bertarung sampai mati. Inilah tubuh asliku. Golem batu itu keluar dari tanah, menyebabkan puing-puing beterbangan kemana-mana. Pandangannya tertuju pada Su Fang. Saya terbentuk dari batu esensi langit dan bumi selama ratusan ribu tahun. Saya dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Pada akhirnya, saya bertemu guru dan menjelma menjadi roh. Semua energi Pulau Bintang Tujuh dapat diserap. Dan digunakan olehku. Guru menciptakan Pulau Bintang Tujuh dengan asal usulku. Kamu, seorang manusia, berani datang ke sini dan bersikap kurang ajar. Suara mendesing. Lan Haicheng melintas di depan Su Fang dan melirik Su Fang. Hari ini, bagaimanapun juga, kamu akan mati. Penggarap kalamiti realem benar-benar berbeda. Bahkan dalam situasi putus asa seperti itu, mereka tetap tegas. Lan Haicheng mengaktifkan seni misterius dingin langit giyok dan menggabungkannya dengan pedang kicak rawala besar. Khususnya, gelang dengan energi dingin yang menakjubkan keluar dari dadanya. Gelang itu memiliki banyak permata biru yang tertanam di dalamnya. Itu memancarkan aura item sihir tingkat tinggi. Itu adalah item sihir luar biasa yang telah mencapai puncak kualitas tinggi. Apalagi jika dipadukan dengan seni misterius dingin langit giyok, Lan Haicheng mampu menampilkan kekuatan aslinya saat ini. Kakak-kakak magang, aku masih perlu menyatu dengannya untuk sementara waktu. Su Fang hanya bisa memilih agar Blue Sea menghentikan sementara golem batu itu. Produk Blue Ocean City terbang ke udara. Tututut. Tatapan golem batu itu seperti banjir bandang. Banyak bebatuan hitam di tanah tiba-tiba melayang ke udara. Golem batu itu terkekeh dan melambaikan tongkat batu di tangannya. Peng. Tongkat itu mengenai kerikil dalam jumlah besar. Kekuatan golem batu itu terlalu menakutkan. Setelah pentungan menghantam bebatuan, bebatuan tersebut beterbangan seperti meteor. Jumlah mereka cukup banyak, dan mereka menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka terbang menuju kota Laut Biru. Potongan kerikil berukuran sekitar tiga kaki dan sekecil kepalan tangan. Setiap potongan kerikil beterbangan di udara, menciptakan nyala api gas akibat gesekan. Dari sini terlihat betapa dahsyatnya kekuatan pecahan batu tersebut. Asal formasi pedang surgawi, dingin tanpa batas. Lan Hai Cheng tahu bahwa dia sedang berperang melawan kekuatan alam. Gelang itu berputar dengan cepat, menyerap energi pedang di sekitar pedang surga absolut. Itu juga memancarkan energi dingin dari jade Sky Frost Art, langsung membentuk lapisan pedang es yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Melawan golem batu. Mustahil. Kekuatan suci golem batu itu tidak terbatas. Bahkan sepuluh milik Lan Hai Cheng pun tidak akan menjadi tandingannya. Satu-satunya pilihannya adalah bertahan. Itu datang. Alis hitam Lan Hai Cheng sepertinya mengikuti energi dingin, berubah menjadi es perak. Retakan. Beberapa kerikil menghantam lapisan es, menyebabkan pedang es dan penghalang kehilangan sebagian besar energi dinginnya. Saat kerikil menghantam penghalang, kerikil itu mulai retak. Jejak darah menetes dari sudut mulut Lan Hai Cheng. Matanya melebar. Berdengung. Semakin banyak kerikil yang menghantam penghalang. Bahkan gelang di depan Lan Hai Cheng sepertinya tidak mampu menahan tekanan dan hendak terbang keluar. Ledakan. Penghalang es hancur, dan sebagian besar hancur. Saat pecahannya meledak, kerikil di belakangnya terus bergerak maju, menempel pada gelang. Sekarang pertarungan sengit antara gelang dan kerikil. Setelah serangkaian tabrakan, gelang itu mengeluarkan percikan api. Adapun Lan Hai Cheng, dia telah kehilangan sejumlah besar energi sejati. Wajahnya pucat dan tidak berdaya saat dia dipaksa mundur. Gelang itu terus memblokir serangan kerikil, tapi cahayanya terus memudar. Kerikil bulat ini akhirnya terhalang oleh gelang itu. Golem batu itu sekali lagi mengayunkan tongkat batunya. Gada batu itu berubah menjadi pedang besar di tangannya. Memegang pedang secara horizontal, sejumlah besar kerikil beterbangan di sekitar golem batu. Golem batu menggunakan bagian belakang pedang untuk menyapunya. Haha, artefak sihir tingkat tinggi milikmu ini lumayan. Ini menyatu sempurna dengan teknik kultifasimu. Namun, artefak sihir tingkat tinggi tidak dapat menghentikanku. Bang! Kerikil dalam jumlah besar lainnya beterbangan. Simpul! Lan Haicheng mengirimkan lapisan segel ke dalam gelang itu. Tubuh lemahnya hampir tertutup seluruhnya oleh kerikil. Bang! Kerikil menghantam gelang itu di area yang luas. Kilau gelang itu meredup sekali lagi. Setelah terkena kerikil, kilauannya telah hilang sama sekali. Pertahanannya juga telah hilang. Di tengah percikan api, gelang itu mulai pecah. Off! Artefak ajaib itu menyatu dengan tubuh dan pikiran Lan Haicheng. Ketika artefak sihirnya hancur, itu setara dengan tubuhnya yang terluka parah. Mengambil langkah mundur, Lan Haicheng memuntahkan setegup darah. Bola matanya sudah dalam kondisi robek. Dia dengan susah payah mencoba meraih gelang itu, tetapi dia hanya bisa menyaksikan gelang itu benar-benar hancur. Ini adalah artefak sihir tingkat tinggi kedua yang dia hancurkan. Selain itu, artefak ajaib ini jelas merupakan artefak ajaib yang ingin dia kembangkan menjadi harta hidupnya. Oleh karena itu, bahkan artefak sihir tingkat raja tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, setelah sejumlah besar kerikil membombardirnya, artefak sihir itu hancur begitu saja. Lan Haicheng hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia menitikkan air mata darah. Artefak sihir tingkat tinggimu bukanlah apa-apa. Lihatlah artefak sihirku. Golem batu itu menghina. Kemudian, pedang batu hitam di tangannya tiba-tiba memancarkan kilau emas gelap dan berubah menjadi gelang hitam. Terlebih lagi, itu adalah meja hitam yang 90% mirip dengan gelang Lan Haicheng yang rusak. Golem batu berkata dengan angku, ini adalah harta roh tipe bumi yang dimurnikan dengan bagian dari tubuh asliku. Ini kira-kira sebanding dengan artefak sihir tingkat raja dan artefak sihir tingkat dao. Hanya kekerasannya saja yang melampaui sihir tingkat raja artefak. Itu disempurnakan oleh tuanku selama 10.000 tahun. Saya menyebutnya batu ruyi karena tidak memiliki bentuk tertentu. Sesuai keinginan saya, ia dapat berubah menjadi bentuk apapun. Kamu tidak percaya kalau batu ruyiku begitu kuat, kan? Golem batu sudah percaya bahwa ia dapat dengan mudah menekan Su Fang dan Lan Haicheng. Oleh karena itu, ia tidak merasa terancam sedikitpun. Ia mulai menggunakan batu ruyi di depan mereka berdua. Batu ruyi tiba-tiba berubah dari gelang menjadi pedang batu hitam. Kemudian berubah menjadi singgah sana hitam. Akhirnya berubah menjadi golem batu yang terlihat persis seperti golem batu. Batu ruyi. Itu memang artefak sihir biasa. Lebih penting lagi, batu ruyi ini adalah harta roh tipe bumi alami. Itu sama dengan flaming cloud spirit god dan dragon subduing wood. Itu memiliki kemungkinan tak terbatas di masa depan. Golem batu, tahukah kamu bahwa aku menyukai batu ruyi milikmu? Su Fang datang ke sisi Lan Haicheng. Dia memahami perasaannya dengan sangat baik. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung melihat ke arah golem batu itu. Kamu menyukai batu ruyiku. Itu benar. Kamu menghancurkan harta dharma temanku, dan bukan hanya satu. Dua harta dharma dihancurkan di tanganmu. Tidak peduli apa, kamu harus memberi kompensasi padaku dengan sesuatu. Aku tidak menginginkan yang lain, kecuali tongkat ruyi ini di tanganmu bisa dianggap sebagai bentuk kompensasi untuk temanku. Aku yang menerimanya. Lelucon yang luar biasa, lelucon yang luar biasa. Bocah bodoh, kamu bahkan belum melihat 1% pun dari kekuatanku. Aku adalah pengendali pulau iblis bintang 7. Itu berarti di dunia tempatmu berada, bahkan di alam luar, adalah bagian dari kekuatanku. Terus kenapa? Kalau ku bilang aku menginginkan batu ruyimu, maka aku harus memilikinya. Sufang saat ini sedikit sombong dan tidak masuk akal. Golem batu itu tiba-tiba mengubah batu ruyi menjadi pedang hitam besar. Sejumlah besar kerikil melayang di sekitarnya. Huff, lihat pedangku. Aku akan membelahmu menjadi dua. Sufang kemudian berkata kepada Lan Hai Cheng, Kakak-kakak Magang, kamu terluka parah. Kamu tidak bisa bertarung lagi. Lanjutkan menggabungkan energi dewa untuk pulih. Serahkan sisanya padaku. Banyak meridian saya yang rusak, dan inti emas saya hampir hancur. Saya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Lan Hai Cheng menggelengkan kepalanya tanpa daya dan segera mundur. Bagi seorang penggarap bencana lapis kedua, mampu memblokir dua serangan golem batu sudah merupakan sebuah keajaiban. Penggarap alam bencana lainnya hanya akan mampu melakukannya. Kakak-kakak Magang. Sufang tiba-tiba berbalik dan menatap Lan Hai Cheng sambil tersenyum ringan. Aku, Sufang, pasti akan melakukan apa yang aku katakan. Aku pasti akan mengambil kembali batu ruyi milik golem itu dan memberikannya kepadamu. Tubuh Lan Hai Cheng bergetar. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu untukku. Ini sebenarnya bukan sebuah risiko. Dalam keadaan normal, saudara Magang Junior tidak akan berani membuat janji seperti itu. Tapi saat ini, golem batu dan aku adalah musuh bebuyutan. Karena itu masalahnya, golem batu itu harus mati. Aku harus mengambil batu ruyi darinya. Jika aku bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, aku akan menerima batu ruyi. Lan Hai Cheng diam-diam mendengus. Bocah, kamu masih punya waktu untuk berbicara tentang cinta. He he, apalagi kamu, tidak ada kultifator di alam fana yang bisa mendapatkan batu ruyi milikku. Hanya dewa yang bisa melakukan itu. Lihat saja bagaimana aku membunuhmu. Sampai jumpa. Golem batu itu mengayunkan pedang hitam di tangannya. Suara mendesing. Siapa? Siapa? Kerikil dalam jumlah besar mengguncang udara dan terbang keluar, meninggalkan percikan api di udara. Tubuh berlian raksasa. Harta karun ajaib. Botol pembawa giok raksasa, pagoda enam jalan suan huang, laburo awan berapi, gajah dewa api, dan golem kristal api bukanlah tandingan golem batu tersebut. Namun Sufang masih memiliki kemampuan lain. Pada saat ini, seolah-olah pelindung daging muncul di tubuh Sufang. Itu disebut pelindung daging, tapi sebenarnya bukan. Itu adalah lapisan aura emas. Zzzzz. Suara patah tulang terdengar dari tubuh Sufang. Seolah-olah itu sedang berkembang biak. Kemudian, boom-boom-boom. Tubuh Sufang sebenarnya mulai membesar di bawah cahaya kemasan. Rasanya seperti monster. Saat berkembang, energi esensi batu milik golem batu juga mulai menyatu dengan aura emas. Suara mendesing. Melepaskan kekuatan kendali, Sufang mengangkat Lan Hai Cheng dan melesat dari tempatnya, menghindari sejumlah besar serangan kerikil. Setelah mendarat, Sufang diam-diam berteriak. Tubuh berlian raksasa. Ini adalah pertama kalinya Sufang menggunakan kekuatan ilahi yang tak tertandingi dari sembilan yang sembilan perubahan. Telapak tangan titan dan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan keduanya berasal dari tubuh berlian raksasa. Dalam sekejap, tubuh Sufang menjadi dua kali lipat dan menjadi raksasa. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Rasanya seperti pelindung daging, membawa transformasi menakjubkan pada tubuh Sufang. Suara mendesing. Golem batu meluncurkan serangan putaran kedua, dan sejumlah besar kerikil berguling. Sufang menahan napas. Energi esensi batu di tangannya berubah menjadi suan guang emas hitam. Telapak tangan titan. Ternyata ini adalah perpaduan tubuh berlian raksasa dan energi inti batu. Bang! Energi palem emas hitam yang sangat besar, didorong oleh wujud raksasa Sufang, bergerak dengan sombong dan menyapu sejumlah besar kerikil. Kedua belah pihak langsung bertabrakan. Yang luar biasa adalah kerikil tersebut dapat menghancurkan harta sihir tingkat tinggi, tetapi pada saat ini, kerikil tersebut tidak dapat langsung menghancurkan telapak tangan emas raksasa tersebut. Tapi ada terlalu banyak kerikil, dan kekuatan suci tidak terbatas. Setelah sebagian besar dampaknya, beberapa kerikil di belakang juga menghancurkan pohon palem emas raksasa. 403. Kamu masih manusia. Golem batu itu gemetar karena terkejut. Ia benar-benar melihat bahwa raksasa Sufang mampu melawannya. Titan palem hancur dan runtuh. Adapun Sufang, matanya menyala-nyala dengan api kemasan. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju golem batu. Hari ini, akulah yang mati, atau kamu yang mati. Hentikan omong kosongmu dan serang aku. Apa menurutmu kamu bisa melawanku dengan trik kecil ini? Mengamuk golem batu. Buah abadi. Sufang berjalan selangkah demi selangkah menuju golem batu itu. Saat ini, dia hanya ingin mengalahkan golem batu itu. Karena ini pertama kalinya dia menggunakan tubuh Fajra Raksasa, energinya langsung habis. Hal yang sama terjadi pada ketiga meridian yang miliknya. Hanya roh sihir Valetki yang tersisa. Namun, dia tidak mungkin menggunakan seluruh energi roh sihir Valetki. Bagaimanapun, itu adalah ruang di mana banyak harta sihir dibudidayakan. Meningkatkan energinya. Hanya ada satu cara untuk melakukan itu, dan itu adalah dengan melahap sumber daya secara sembarangan. Buah abadi. Awalnya, dia perlu menyerapnya sedikit demi sedikit, tetapi Sufang langsung memakannya masing-masing. Dia tidak peduli tentang hal itu. Hidupnya lebih penting. Dia tidak hanya melahap buah abadi, dia juga menyerap selusin tetes darah dari mayat Raja Icebound. Sufang bahkan mulai menelan sebagian besar buah abadi yang diperolehnya dari gerbang abadi. Tubuh Fajra Raksasa mengkonsumsi terlalu banyak energi. Ditambah dengan telapak tangan Titan, bahkan tiga meridian yang milikku saja tidak cukup. Bahkan dalam kondisi tubuh Fajra Raksasa, Sufang dapat merasakan segala jenis energi yang tidak terkendali di tubuhnya. Mereka dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, mereka juga memberinya energi. Selanjutnya, dia juga menggunakan energi Yin dan Yang untuk menyerap ruang ini. Energi esensi batu di udara sangat menakjubkan, begitu pula energi kehidupan dari teratai hitam. Dia melakukan yang terbaik untuk membiarkan tubuhnya menyerap energi setiap detik dan setiap menit. Siapa yang menyuruhnya menggunakan kondisi tubuh Fajra Raksasa? Teknik budidaya tingkat dewa membutuhkan banyak energi. Dia merasa seperti monster yang bisa menelan kekuatan ahli alam kesengsaraan. Kekuatan, kekuatan. Sejumlah besar batu lainnya beterbangan. Di saat yang sama, golem batu itu berjalan mendekat. Telapak tangan Raksasa. Dengan teriakan di dalam hatinya, tubuh besarnya mulai bergerak. Dia maju selangkah dan mendorong telapak tangannya ke depan. Titan Palem memadat dan ditembakkan. Membelanjakan. Su Fang, yang baru saja menggunakan Titan Palem, bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Dia menggunakan Flame Cloud Steps dan Titan Palem, memanfaatkan bebatuan dan Titan Palem. Teknik telapak tangan pemuja surga. Su Fang menukik turun dari udara, menerkam monster batu itu, dan menyerang dengan seni telapak tangan penyembah surga di udara. Itu tidak akan bisa melukaiku. Biarkan aku menunjukkan betapa tangguhnya aku. Tak terbayangkan, golem batu itu tidak mengelak sama sekali. Tubuh batu setinggi 200 kaki itu terkena teknik telapak tangan penyembah surga dalam sekejap. Peng-peng. Serangan Su Fang dapat membunuh kultifator yang sol manapun. Bagaimanapun, dia baru berada di tahap kelima dari alam yang tidak dapat dihancurkan. Jika dia bisa membunuh seorang penggarap alam yang bayi dan mengguncang seorang penggarap alam bencana, dia mungkin tidak dapat mengguncang seorang penggarap alam bencana. Sepuluh tahun. Lan Hai Cheng berdiri di belakang, mengamati Su Fang Raksasa dari jauh. Dia seperti dewa perang yang tiada taranya, melampaui dirinya dan melawan golem batu secara langsung. Ketika dia menantang Pangeran Sui dalam sepuluh tahun, semua orang di sekolah penyegel surgawi menertawakannya. Mereka bilang dia sedang bermimpi. Tidak ada yang bisa mengalahkan Pangeran Sui dalam sepuluh tahun. Tapi, tapi kekuatannya saat ini, ditambah dengan teknik kultifasinya yang tak terbayangkan, memungkinkan dia melampaui alam bencana. Ini bahkan belum sepuluh tahun, dan dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana dengan beberapa tahun kemudian? Jadi dia yakin bahwa dia berani menantang Pangeran Sui. Semangat dan keberanian seperti itu belum pernah muncul dalam sejarah penyegelan surgawi. Sekolah, sungguh Pangeran Sui, Seng Changsheng, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya sedikitpun. Tiba-tiba, Lan Hai Cheng yang tidak berdaya berada di ambang hidup dan mati. Kelihatannya tidak serius, tapi sulit memperkirakan sejauh mana lukanya. Meridian dan inti emasnya terluka parah. Tapi saat ini, dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Su Fang adalah murid brilian yang tidak bisa dihancurkan. Haha! Serangan seni palma penyembah surga menghilang. Golem batu itu tidak terpengaruh sama sekali. Tubuh Fajra Raksasa Su Fang dan banyak kemampuan lainnya tidak dapat melukai golem batu itu sama sekali. Apakah ini perbedaannya? Su Fang dengan keras menanyakan hal ini pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia menggunakan flame cloud steps untuk menghindar dengan cepat. Anak ini sebenarnya punya nyali untuk mengancamku. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan merasa nyaman. Kekuatan telapak tangan menghilang, dan golem batu itu tiba-tiba mengayunkan pedang hitamnya. Nak, kamu sudah kurang ajar selama ini. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Su Fang melayang di udara. Aku akan mengatakannya lagi. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarkanlah. Pergi. Golem batu itu membalikkan telapak tangannya yang besar, dan di ruang sekitarnya, sejumlah besar kiesensi batu melonjak, serta kekuatan yang tampaknya berasal dari alam. Tampaknya ia telah sepenuhnya menyerap kekuatan alam ke dalam tubuhnya. Adik laki-laki, hati-hati. Golem batu sudah mengendalikan ruang ini. Sebagai seorang kultifator alam bencana, Lan Hai Cheng masih bisa memahami metode golem batu. Namun, di saat yang sama, golem batu itu juga meneriakkan kata, Pergi. Setelah itu, kiesensi batu di sekitarnya dan kekuatan alam berubah menjadi lingkaran hitam. Itu masih seperti batu hitam. Su Fang masih memikirkan cara untuk melawan, tapi kali ini, dia benar-benar mengabaikan kekuatan golem batu itu. Mungkinkah golem batu, sebagai penguasa dan pengontrol tempat ini, hanya memiliki kekuatan sebesar ini? Jika ia melepaskan batunya, itu hanya akan menunjukkan seberapa kuat tubuhnya. Salah. Lingkaran batu hitam, ketika Su Fang mulai bernapas karena terkejut, langsung menghilang ke udara. Bang. Kemudian, lingkaran batu hitam, dengan kecepatan kilat, muncul di sekitar tubuh Su Fang. Cahaya hitam langsung mengembun, dan lingkaran batu hitam melingkari pinggang Su Fang. Ketika itu melilit tubuhnya, kekuatan besar yang dibawanya setidaknya berada pada level artefak sihir kelas kerajaan. Oleh karena itu, dalam sekejap, tubuh Su Fang di dalam lingkaran bergetar hebat. Ah. Dia tidak bisa menahan tangis kesakitan, seolah jantung dan paru-parunya terkoyak. Kekuatan luar biasa dari lingkaran batu hitam pertama-tama melukai tubuh Su Fang dengan parah, dan kemudian menghancurkan tubuh berlian raksasa Su Fang. Hal itu membuat tubuh Su Fang yang tingginya hampir 6 meter mulai kembali normal. Adapun Su Fang, seluruh auranya lenyap, karena tersebar oleh lingkaran batu hitam. Golem batu itu akhirnya tertawa keras. Anak bodoh, bahkan seorang dewa yang akan naik akan terbelenggu sampai mati oleh serangan ini. Kamu, seorang kultifator alam yang tidak dapat dihancurkan, mampu bertahan hidup sudah merupakan keajaiban. Kamu benar-benar beruntung. Adik laki-laki. Sosok cantik buru-buru terbang menuju Su Fang. Kakak senior. Su Fang, yang kesakitan, melingkari lingkaran batu hitam di pinggangnya. Seluruh auranya telah hilang, terutama tubuh fisiknya. Kulit, wajah, dan bahkan pupil Su Fang semuanya berlumuran darah dan robek. Dia menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak berdaya untuk menghentikan Lan Hai Cheng mendekat. Tapi Lan Hai Cheng telah tiba di sisinya, mengeluarkan air mata. Dia memukul lingkaran batu hitam itu dengan telapak tangannya, tapi sayangnya, dengan keras, kekuatannya tersebar. Dia meraih lingkaran batu hitam itu dengan sekuat tenaga, ingin menggunakan tangannya untuk menarik lingkaran batu itu keluar dari tubuh Su Fang. Sayangnya, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang dia teriakan, itu sia-sia. Dia tidak mampu menggoyahkan lingkaran batu hitam itu sedikitpun, tapi dia tetap tidak menyerah. Dia menyentuh air matanya yang berdarah dan mencoba lagi. Kakak senior, jangan sia-siakan kekuatanmu. Tangan Su Fang juga terbelenggu oleh lingkaran batu, tidak mampu membentuk segel apapun. Untungnya, dia bisa mengendalikan kesadarannya sendiri. Dia mengabaikan rasa sakitnya dan tersenyum. Sebenarnya, aku, Su Fang, bukanlah seseorang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Jika Pangeran Sui ingin membunuhku, menurutmu apakah aku hanya bisa berlutut dan bersujud padanya untuk hidup? Mungkin semua orang akan melakukannya memilih untuk tunduk pada Pangeran Sui dalam menghadapi hidup dan mati, tapi aku, Su Fang, tidak akan melakukannya. Aku akan bertahan dengan hati dauku. Bahkan jika aku tahu bahwa gerbang Sianza adalah area terlarang, kuburan bagi para penggarap, aku akan tetap pergi. Setelah mengatakan ini, belenggu lingkaran batu hitam bertambah kuat. Tekanan tersebut menyebabkan tulang Su Fang retak dan hancur. Ia ingin menghancurkan Su Fang menjadi pasta daging. Kamu tidak bisa mati. Jika kamu mati, apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu ingin aku berurusan dengan golem batu itu sendirian? Lan Hai Cheng akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia menangis dan mulai menangis. Ini jelas bukan emosi yang seharusnya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik Kalamiti Realem. Tetapi, bahkan orang jenius seperti Pangeran Sui dan Huang Lingyao akan melepaskan sisi yang tertekan di lubuk hati mereka yang terdalam dalam menghadapi situasi putus asa Lan Hai Cheng. Penampilannya membuat Su Fang terdiam sesaat. Dia buru-buru berkata, Aku belum mati. Kakak senior, jangan menangis. Aku masih memikirkan cara. Kamu menangis tanpa henti. Aku sedang memikirkan cara menghiburmu. Cara membuatmu berhenti menangis. Jangan ganggu aku. Apakah ada jalan? Lan Hai Cheng menggenggam sedotan penyelamat nyawa. Su Fang mengangguk. Seharusnya ada. Kakak senior, cepat mundur dan menjauhlah dariku. Jangan berbohong padaku. Jika kamu bilang kamu akan hidup, maka kamu harus hidup. Tidak peduli seberapa besar Lan Hai Cheng kehilangan dirinya, dia tetaplah pembangkit tenaga listrik Kalamiti Realem. Dia buru-buru mundur. Golem batu itu hanya berjarak beberapa puluh kaki dari Su Fang. Ia mencibir, Kalian manusia memang seperti ini. Kulihat kalian berdua cukup cocok. Bocah, izinkan aku memenuhi keinginanmu terlebih dahulu hari ini. Setelah kamu bahagia, aku akan membunuhmu. Dengan begitu, kamu akan melakukannya. Juga menjadi hantu yang bahagia. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan terlalu menyalahkanku. Haha. Terima kasih atas niat baikmu. Tapi apakah aku mati atau tidak, itu bukan keputusanmu. Su Fang sebenarnya mampu menjaga ketenangannya. Golem batu itu tiba-tiba menatap Lan Hai Cheng. Hei, gadis kecil, pria ini melindungimu seperti ini, tapi kamu tidak akan melakukan apapun. Bukankah kalian manusia selalu tahu cara membalas kebaikan? Jika kebanyakan wanita dalam situasi ini, mereka pasti akan memenuhinya. Keinginan pihak lain, apakah kamu hanya akan menyaksikan bocah ini mati dengan kebencian? Tanpa diduga, Lan Hai Cheng sangat tegas. Jika bantuan membutuhkan pembayaran kembali, maka saya lebih suka tidak menerima bantuan sama sekali. Kalau begitu sayang sekali, bocah ini akan mati. Saat dia mati, dia masih perawan. Dia bahkan belum mencicipi seorang wanita. Benarkan, bocah. Golem batu itu melambaikan tangannya, menyebabkan suara retakan terdengar. Pada saat yang sama, cincin batu hitam di sekitar Su Fang mulai bergetar hebat. Dengan setiap getaran, tubuh kedagingan Su Fang terkunci, dan suara sesuatu yang pecah terdengar dengan jelas. Tak lama kemudian, tubuh kedagingan Su Fang akan menjadi tumpukan bubur. Ah! Lan Hai Cheng buru-buru menutup mulutnya dengan tangannya. Meski tak ingin menangis, air mata darah tetap mengalir. Hidupku adalah milikku yang harus aku kendalikan. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan mati di tangan orang lain. Su Fang sudah bisa merasakan bahwa cincin batu hitam itu akan membelah pinggangnya menjadi dua. Pada saat ini, Su Fang fokus pada sage kekacauan purba di kedalaman tubuhnya. Hanya sage kekacauan purba yang bisa menyelamatkannya. Dia tidak bisa menggunakan harta magis atau seni energi lainnya untuk melawan kekuatan golem batu. Petapa kekacauan purba masih terbaring diam di dalam tubuh kedagingan Su Fang. Energi yang murni dan energi dingin mengalir keluar darinya. Kehendak Su Fang berubah menjadi kekuatan ilahi yang menyelimuti sage kekacauan purba. Meski agak tidak berdaya, ia mulai meresap ke dalam sage kekacauan purba. Cii! Sage kekacauan purba tiba-tiba bergerak. Ini juga pertama kalinya ia bergerak di bawah kekuatan penuh keinginan Su Fang. Aura berapi api tiba-tiba muncul dari cermin. Tampaknya tidak penting. Namun, seolah-olah Su Fang merasakan kekuatan ilahi yang tak terbayangkan menyebar dari dalam tubuh kedagingannya. Saat tubuhnya akan dihancurkan oleh cincin batu hitam, kekuatan dewa ini terasa seperti embusan angin yang keluar dari tubuh Su Fang dan menyebabkan tubuhnya meledak. 404 Ah! Ketika kekuatan suci tertinggi dari primordial Chaos Saint menyapu tubuh Su Fang, seolah-olah itu membawa kehancuran. Su Fang merasa dia telah kehilangan kontak dengan tubuh fisiknya lagi, dan lubang ilahinya akan meledak. Itu menunjukkan bahwa Su Fang terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa menahan kekuatan orang suci asal. Melihat dari luar, Su Fang hendak dihancurkan oleh lingkaran batu hitam. Namun pada saat ini, cahaya kemasan dengan ki darah menyembur keluar dari tubuh Su Fang dan membakar kulitnya. Apa? Kekuatan macam apa ini? Bahkan golem batu, yang hanya berjarak beberapa kaki jauhnya, gemetar dengan mata batu hitamnya. Karena itu adalah asal mula luar angkasa, secara alami ia mengetahui betapa menakutkannya aura Su Fang. Ia segera mengeluarkan aura yang kuat dan batu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mulai melayang. Sepertinya ingin menghentikan kekuatan di tubuh Su Fang. Ia ingin mencekiknya di tubuhnya. Retakan. Tetapi, aura yang keluar telah dengan kuat menghancurkan lingkaran batu hitam di sekitar tubuh Su Fang. Membunuh. Monster batu itu mengendalikan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya dan memisahkannya. Esensi batuan yang tersisa menyatu dan berubah menjadi lingkaran batu lagi. Kali ini, ukurannya dua kali lebih besar dari sebelumnya dan menekan Su Fang. Ledakan. Lingkaran batu di sekitar Su Fang akhirnya hancur di bawah aura, dan Su Fang berlutut dengan satu kaki pada saat yang bersamaan. Lingkaran batu hitam baru di atas juga turun saat ini. Su Fang baru saja mendapatkan kembali kebebasannya. Dia tidak bisa memfokuskan kesadaran dan tubuhnya. Tapi auranya sepertinya punya pikirannya sendiri. Itu langsung menghancurkan lingkaran batu hitam dan mengubahnya menjadi bubuk. Kemudian, auranya mengalir menuju monster batu itu. Auranya menyebar ke segala arah. Untungnya, Lan Hai Cheng berada jauh. Kalau tidak, dia akan terbunuh oleh aura itu. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa membunuh seorang penggarap yang tidak dapat dihancurkan seperti Anda. Itu menghancurkan dua lingkaran batu hitam monster itu. Itu benar-benar merangsang kesadaran bertarung monster batu itu. Saat auranya keluar, ia juga menggerakkan lengannya. Ruang itu terdistorsi dan berubah menjadi kekuatan penindas terdistorsi yang menekan aura. Kekuatan yang sangat menakutkan. Golem batu menunjukkan kekuatan aslinya, yaitu kekuatannya sendiri. Setelah menyatu dengan belenggu ruang misterius ini, ia berubah menjadi kekuatan tiada taraf yang benar-benar dapat menekan penggarap manapun di dunia fana. Distorsi berlapis-lapis adalah ruang, seperti air batu hitam cair. Mungkinkah ini cukup untuk menahan aura yang dikeluarkan oleh primordial chaos saint? Dapat mencekik kekuatan. Subi masih belum mencapai tujuannya. Serangan aura, jangkauan, dan kecepatan semuanya berasal dari kekuatan ilahi dari sage kekacauan primordial. Boom-boom-boom. Aura dan ruang terdistorsi akhirnya berbenturan. Seluruh pusaran hitam, yang panjangnya ratusan kaki, sepertinya menyedot aura dan kemudian menekannya. Terutama monster batu yang mengendalikan kekuatan luar angkasa, rasanya seperti raksasa. Tangannya menekan kekuatan distorsi ruang, ingin menghancurkan Su Fang menjadi pasta daging. Dan pada saat ini, kekuatan distorsi ruang yang menghalangi pancaran aura langsung diledakkan oleh aura tersebut. Ruang yang terdistorsi terkoyak, dan dalam sekejap, itu seperti lempengan batu yang mulai pecah sedikit demi sedikit. Saya tidak akan kalah. Lebih-lebih lagi. Ketika ruang terdistorsi itu hancur, aura di dalamnya seperti cahaya merah yang meledak yang melesat menuju monster batu itu. Monster batu itu memiliki tubuh kokoh yang terbuat dari batu. Ia melambaikan tangannya dan meraih aura yang masuk. Tubuh raksasanya cukup untuk menghancurkan auranya. Tut tut tut. Saat telapak tangannya menyentuh aura, telapak tangannya hancur di bawah aura dan dilenyapkan olehnya. Pertama, mereka hancur dan kemudian berubah menjadi bubuk. Tidak. Tuan, selamatkan aku. Monster batu itu akhirnya tahu betapa menakutkannya kultifator yang tidak bisa dihancurkan di depannya. Ia melihat lengannya berubah menjadi bubuk dengan matanya sendiri. Ia berbalik untuk melihat ke altar. Ia berteriak dengan cemas, dan auranya menghantam punggung monster batu itu lagi. Dengan suara gemuruh, tubuh raksasa monster batu itu roboh seperti gunung kecil. Dan sebelum kerikil itu jatuh ke tanah, kerikil itu berubah menjadi bubuk di bawah aura. Roh batu yang telah terbentuk selama ratusan ribu tahun hancur begitu saja. Sufang masih tidak bisa bergerak, tapi dia merasakan ancaman dan belenggu spasial menghilang. Dia mendongak dengan susah payah dan segera menggelengkan kepalanya karena terkejut. Sayang sekali, sayang sekali. Aku tidak ingin membunuhmu. Jika aku membelenggumu, aku bisa mengendalikan harta Dharma yang sangat kuat. Sudah pasti bahwa Primordial Chaos Saint dapat membunuh monster batu. Tidak peduli seberapa kuat monster batu itu, bagaimana ia bisa melawan Primordial Chaos Saint. Bahkan jika tuannya ada di sini, dia akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Pada awalnya, dia berencana untuk menekan monster batu itu dan bahkan menggabungkannya dengan 13 golem kristal api untuk menjadi kekuatan yang lebih kuat. Dia bisa menggunakan formasi gajah jiwa delapan asal dengan kekuatan tak terbatas. Tapi dia tidak bisa mengendalikan Primordial Chaos Saint. Dia hanya bisa menyaksikan monster batu itu dihancurkan tanpa ampun. Auranya juga menghilang. Lan Hai Cheng segera terbang. Tampaknya dia telah menyerap esensi darah dewa selama ini dan telah pulih dari luka-lukanya. Junior Aprentis Saudara, kamu berhasil. Lan Hai Cheng dengan penuh semangat mendukung Su Fang. Ya, aku menghancurkan monster batu itu. Akhirnya ada harapan untuk meninggalkan tempat ini. Su Fang juga merasa lega. Tapi ketika dia memikirkan altar dan ruang menakutkan di sekitarnya, masih terlalu dini untuk membicarakan kepergiannya. Dia hanya bisa yakin akan satu hal. Setidaknya untuk saat ini, dia aman. Su Fang pergi ke samping dan duduk. Aku butuh waktu untuk pulih. Kakak Magang Senior, jangan pergi begitu saja. Masih ada aura kehidupan yang menakutkan di depan altar. Mungkin ada sesuatu yang aneh. Setelah aku pulih, kita akan pergi memeriksanya. Lan Hai Cheng mengangguk. Aku akan berada di sisimu dan melindungimu. Selain itu, aku tidak punya nyali sepertimu untuk menyerang area terlarang seperti itu. Kakak Magang Senior, aku butuh bantuanmu. Saat ini, aku tidak bisa merasakan tubuhku dan kehilangan kendali. Lubang suciku juga terpengaruh. Kekuatan sihirku hanya tersisa sebagian. Itu cukup untuk saya untuk mengambil sumber daya dari tas saya. Saya harus menyusahkan kakak Magang Senior untuk memberikannya kepada saya. Baiklah. Suara mendesing. Pil esensi murni, pil pembersih sum-sum, dan pil penguat yang dituangkan dalam jumlah besar. Su Fang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka mulut. Untungnya, Lan Hai Cheng menggunakan tangannya untuk memberi makan pil kepada Su Fang dengan lembut. Melihat Su Fang langsung menelan begitu banyak pil dalam jarak sedekat itu mengejutkan Lan Hai Cheng. Setidaknya sepuluh kali lipat jumlah pil yang bisa ditelan oleh seorang kultifator alam abadi biasa. Buah abadi lainnya muncul. Su Fang berkata dengan lemah, Kamu harus menggunakan kisejatimu untuk terlebih dahulu memotong buah abadi menjadi potongan-potongan kecil dan kemudian membuat lubang di tubuhku. Kemudian kamu harus memasukkan potongan-potongan itu ke dalam lukaku. Ini. Lan Hai Cheng terkejut. Baru kemudian dia ingat Su Fang membelah tubuhnya. Memikirkannya saja sudah membuatnya panik. Terlebih lagi, dia bisa melihat ada banyak bekas luka di kulitnya yang baru terbentuk. Meski sangat dangkal, dia masih bisa melihatnya dengan jelas dalam jarak sedekat itu. Bisa dilihat sudah berapa kali Su Fang berkultifasi dengan cara yang begitu kejam. Melihat Su Fang menunggu dengan hati penuh antisipasi, Lan Hai Cheng akhirnya mengendalikan Ki aslinya dengan air mata berlinang dan perlahan mendekati kulit Su Fang. Begitu Ki aslinya menyentuh kulitnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan air mata seperti mutiara dari matanya. Rasanya seperti membuka luka berdarah di tubuhnya. Selain tangisannya, Su Fang menutup matanya dan berpura-pura tidak memperhatikan apapun. Sebenarnya, hatinya sendiri juga tersentuh. Berapa kali dia menghadapi situasi putus asa dan berapa kali dia memaksakan diri untuk bertahan. Namun sebenarnya, ada sisi lain di hatinya. Satu sisi ingin bebas, dan sisi lain ingin keluar dari jalur reinkarnasi tanpa akhir. Setiap orang punya pilihan. Penggarap secara alami juga punya pilihan. Misalnya, di wilayah kecil Zhao, para pembudidaya itu bahkan tidak bisa memadatkan inti emas. Oleh karena itu, mereka tidak perlu mengambil risiko di dunia yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka hidup selama ribuan tahun. Dibandingkan dengan manusia, mereka memang seperti makhluk abadi, bebas dan tidak terkekang. Namun bagi para kultifator di dunia besar, begitu mereka memilih untuk berkultifasi, kebanyakan dari mereka akan bertahan selangkah demi selangkah. Belum lagi para kultifator seperti Su Fang, yang bertekad untuk berjalan keseberang lautan kepahitan. Lan Hai Cheng tidak tahu berapa banyak air mata yang dia keluarkan saat dia menanamkan irisan buah abadi ke dalam lukanya. Setiap kali, dia gemetar seolah dia merasakan hal yang sama dengan Su Fang. Sebelum datang ke Pulau Iblis Bintang 7, dia tidak mengenal Su Fang sama sekali. Pada akhirnya, dalam kurun waktu beberapa hari, setiap menit dan setiap detik terasa seperti selamanya bersama Su Fang. Dia cerdas dan memiliki pemahaman komprehensif tentang Su Fang. Dia seperti teman dekat, tapi juga seperti teman lama. Lan Hai Cheng menanamkan irisan terakhir buah abadi ke dalam lukanya. Tiba-tiba, dia melihat pergelangan tangan kirinya. Ada tiga bekas luka di pergelangan tanganmu. Ada cerita di baliknya, kan? Ini. Ada tiga bekas luka. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah kayu penjinak naga menyatu dengan tubuhnya dan berubah menjadi lengan kirinya, dia masih tidak bisa menghilangkan ketiga bekas luka itu. Saat saya masih manusia, saya bersumpah darah untuk menjadi pembangkit tenaga listrik demi kultivasi dan demi keluarga saya. Su Fang tentu saja tidak akan melupakan adegan dia meninggalkan tiga bekas luka berdarah di tangannya di luar kota Tianzong. Lan Hai Cheng menyeka air matanya. Kamu, keluargamu pasti akan bangga padamu. Haha, terima kasih, kakak magang senior. Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Tubuhku punya energi dan mulai pulih. Pada saat ini, Su Fang memusatkan pandangannya pada sejumlah besar kerikil hitam di depannya. Dia menggunakan kekuatan sihirnya, dan tali awan ilusi terbang keluar dari tasnya yang kosong dan melayang di atas kerikil. Berdengung. Tali awan ilusi melesat ke dalam kerikil dan melilit terate hitam. Ia dengan cepat terbang kembali. Lan Hai Cheng penasaran. Ini. Terate hitam melayang di depan Lan Hai Cheng. Ini seharusnya harta magis batu golem, batu ruyi. Hanya saja bentuknya seperti terate hitam. Temani kakak magang senior saat kamu mencapai dao besar selangkah demi selangkah. Mata Lan Hai Cheng bergetar. Ini, batu ruyi ini adalah harta magis tiada taranya. Tidak ada harta magis tingkat raja yang bisa menandinginya. Ini sangat penting. Bahkan sekte penyegel abadi pun tidak akan bisa mengambil harta karun seperti itu. Nilainya, pentingnya, itu sesuatu yang didambakan semua kultifator bahkan dalam mimpi mereka. Su Fang secara alami mengerti apa yang dia maksudkan. Jangan bilang kamu ingin aku memberikannya kepada kakak magang senior di negara bagian ini. Itu hanya harta ajaib. Terlebih lagi, terate hitam ini sangat indah. Hanya kakak magang senior yang layak mendapatkannya. Kalau begitu aku. Lan Hai Cheng segera meraih terate hitam itu. Perhatiannya langsung tertuju pada batu ruyi. Terate hitam adalah harta spiritual tipe bumi yang tiada taranya. Kakak magang senior, tidak akan mudah bagimu untuk menyatu dengan batu ruyi. Sebentar lagi, aku akan melepaskan beberapa batu esensi ki milik golem batu untuk membantumu memperbaikinya. Saya tidak terburu-buru. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa dengan cermat harta berharga ini. Ini terlalu ajaib. Bukan hanya harta spiritual tipe bumi, tetapi juga dibuat oleh ahli yang tiada taranya. Itu bisa berubah menjadi bentuk apapun. Kakak magang senior, di masa depan, kamu harus mencoba memurnikannya menjadi harta magis yang mengikat kehidupan. Dari teks kuno, saya mengetahui bahwa harta magis yang mengikat kehidupan yang paling cocok adalah harta spiritual alami seperti ini. Setelah itu menjadi kehidupan harta ajaib yang terikat, kekuatannya tidak terbatas, dan juga memiliki banyak kemampuan menakjubkan. Sebenarnya, akan lebih mudah bagimu untuk menyatu dengan batu ruyi daripada aku. Dengan kemampuannya, kamu mungkin bisa mengalahkan pangeran sue dalam beberapa tahun. Hei hei, aku punya rencanaku sendiri. Terlebih lagi, aku punya banyak harta ajaib. Aku tidak kekurangan yang ini. Baiklah, aku ambil. Terima kasih. Lan Hai Cheng menyerap batu ruyi ke dalam tubuhnya. Selama waktu ini, Su Fang telah pulih sedikit warnanya. Tubuhnya tidak lagi dalam keadaan terkoyak. Namun, masih perlu waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Yang terpenting, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Jika dia bisa menggunakan transformasi sembilan yang sembilan sambil berkultivasi, kecepatan pemulihannya akan sangat mengerikan. 405. Di dalam ruang misterius, Lan Hai Cheng duduk bersila di samping Su Fang. Dia tidak melihat sekeliling, menunggu Su Fang pulih dengan cepat. Membaik. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan gigantifikasi tubuh Fajra yang lebih besar. Bisakah seni energi kelas dewa digunakan oleh seorang penggarap kematian? Tentu saja tidak. Meskipun telapak tangan titan dan tubuh Fajra abadi juga merupakan teknik kelas dewa, teknik-teknik tersebut berasal dari gigantifikasi besar tubuh Fajra. Selain itu, Su Fang dapat menggunakan sebagian darinya tanpa memerlukan tubuh kedagingan yang sangat besar. Gigantifikasi besar tubuh Fajra berbeda. Setelah digunakan, tubuh Fajra kematian akan bertambah besar. Pada saat yang sama, hal itu akan meningkatkan kekuatan seseorang secara dramatis. Jika seseorang tidak bisa mengendalikan raksasa besar tubuh Fajra, dan tidak memiliki tubuh kedagingan yang mampu mendukungnya, maka hasil dari penggunaan kemampuan ilahi ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Dalam prosesnya, kehancuran tubuh kedagingan tidak dapat digambarkan. Itu seperti ketika Li Zhe Ching menciptakan altar pembersihan sum-sum. Ketika kekuatan altar pembersi sum-sum memasuki tubuh Su Fang, dia tidak tahan. Raksasa besar tubuh Fajra bahkan lebih kuat daripada formasi mantra pembersihan sum-sum besar. Proses gigantifikasi akan menyebabkan meridian dan tulang seseorang bertambah besar. Maka itu akan hancur total. Tubuhnya tampak dalam kondisi sempurna, namun bagian dalam tubuhnya sudah lama terkoyak. Selanjutnya, Su Fang telah ditekan oleh lingkaran batu hitam golem batu selama jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak telah merusak tubuh kedagingannya, dan tubuhnya pada dasarnya sudah mati. Dan Tiannya hampir hancur, begitu pula celah ilahi miliknya. Untungnya, di ambang kematian, Su Fang memiliki kekuatan yang murni dan yin dan yang untuk memulihkan kekuatan hidupnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Berderak. Dia mulai menggerakkan persendiannya, merentangkan tangannya. Dia bisa mendengar tulangnya mengemeretakan dan mengembang. Akhirnya, dia pulih sedikit, dan mampu mengendalikan tubuh kedagingannya. Dia segera menggunakan transformasi sembilan yang sembilan untuk mie kekuatan yang dan yin dan yang. Dia langsung mengonsumsi buah abadi dan berbagai pil obat. Meskipun golem batu sudah mati, masih banyak energi esensi batu di dimensi ini. Saya dapat menggunakannya untuk memulihkan tiga meridian yang dan energi di dantian saya. Selain roh ki dharma ungu, tidak ada energi berlebih di manapun di tubuhnya. Seluruh tubuhnya dalam keadaan kosong. Di bawah aktifasi transformasi sembilan yang sembilan, semua energi di tubuhnya, dengan kekuatan yang sebagai pusatnya, segera meledak dengan kekuatan yin dan yang, menggabungkan semua energi di tubuhnya. Selanjutnya, ki esensi batu yang diserap oleh Su Fang langsung menyatu dengan kekuatan yin dan yang. Dengan cara ini, energi apapun dapat menyatu dengan Su Fang. Kemudian, dia terus membelah luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Dia dengan cepat menggunakan waktu itu untuk menanamkan irisan buah abadi dan beberapa benda spiritual khusus ke dalam lukanya. Di sampingnya, Lan Hai Cheng mendengar keributan dan melihat tubuh Su Fang dipenuhi luka. Dia masih sangat terkejut dan mendesah dalam hatinya. Jika para kultifator tidak takut pada rasa sakit apapun, apakah mereka masih takut pada duri Dao Surgawi? Akhirnya, Su Fang menyerap kekuatan Frost King. Kekuatan Surgawi memungkinkannya pulih dalam waktu singkat. Adapun materi yang diendapkan, dia perlahan bisa memperbaikinya di masa depan. Beberapa tetes esensi darah menyatu ke dalam tubuh Su Fang. Energi darah mulai mendidih di dalam dirinya. Dengan kekuatan yin dan yang menyatu dengan tubuh fana sempurna, Su Fang mulai memulihkan dirinya ke keadaan normal dengan kecepatan yang mengerikan. Adikku, ini semua salahku. Aku hampir, hampir mengambil nyawamu. Di dalam ruang kuning yang dalam, Bai Ling sedang duduk bersila dan menyerap energi. Dia sedang berkultivasi. Dia telah melihat dengan jelas semua yang dialami Su Fang. Dia menyalahkan dirinya sendiri tanpa henti dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Namun Su Fang harus membujuk Bai Ling beberapa kali untuk melepaskan kekhawatirannya. Kira-kira tiga hari kemudian. Setelah menggerakkan tubuhnya, suara gelombang energi keluar dari tubuhnya. Ketika Su Fang membuka matanya, dia telah memulihkan tatapan dominannya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan kekuatan yin dan yang di tubuhnya untuk mempercepat penyerapan energi ruang misterius, terutama batu esensi ki dan energi kehidupan yang indah. Cara terbaik untuk pulih dengan sempurna adalah dengan menerobos. Dia harus menerobos ke tahap kelima yang tidak dapat dihancurkan dan menyerang tahap ke enam yang tidak dapat dihancurkan. Dia harus menggunakan kekuatan kemajuannya untuk sekali lagi memulihkan tubuh fisiknya dengan sempurna. Hanya dengan begitu dia bisa mencapai puncaknya. Meskipun dia sangat ingin meninggalkan ruang aneh ini selangkah lebih awal, tanpa kekuatan, bagaimana dia bisa melakukan itu? Hanya dengan mempersiapkan segalanya dia akan memiliki kepercayaan diri dan kemungkinan. Menembus tahap ke enam yang tidak dapat dihancurkan tidaklah mudah, terutama setelah tubuhnya terluka parah. Oleh karena itu, Su Fang tidak mempedulikan hal lain. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan sumber daya. Dia meminum pil pembersih sum-sum tingkat tinggi, pil esensi murni, dan segala jenis benda spiritual. Misalnya bunga abadi, dia menelan sebanyak yang dia bisa. Jumlah sumber daya yang ditelan Su Fang sangat mengerikan. Kultivasinya sendiri sebanding dengan puluhan orang. Pil yang dia minum sendiri sebanding dengan pil yang ada di alam bencana. Lengan kiri kayu penjinak naga sangat membantu kali ini. Karena pasokan energi kehidupan dan energi yang murni yang terus-menerus, saya mampu bertahan hingga saat-saat terakhir. Tentu saja, harta karun ini sungguh luar biasa. Setelah beberapa waktu, ketika dia memeriksa tubuh fisiknya, dia langsung tertarik pada lengan kirinya. Kayu penjinak naga juga pernah terluka parah sebelumnya. Untungnya, itu adalah harta roh atribut kayu. Kemampuan terbesarnya adalah memulihkan energi kehidupan. Jadi selama tidak menemui kekuatan penghancur apapun, kayu penjinak naga akan baik-baik saja. Dan Tianya dan tiga meridian yang juga menyimpan sejumlah energi. Setelah Su Fang menyerap semua jenis esensi dari ruang aneh itu, energinya menjadi semakin melimpah. Su Fang juga berada dalam kondisi yang sebanding dengan pencerahan. Dengan segala jenis sumber daya berharga, esensi darah abadi, buah abadi, kemampuan sempurna, transformasi sembilan yang sembilan, dan kayu penjinak naga, mustahil baginya untuk tidak menjadi kuat. Teknik jari seratus titik Setelah tiga hari penuh, Su Fang yang hampir gila menggunakan teknik jari seratus titik di tubuhnya untuk menyegel sejumlah besar meridiannya. Kemudian dia menyerang tubuh fisiknya, mendorong kekuatannya hingga mencapai puncak tubuh fisiknya. Peng! Setelah beberapa saat, saat segelnya dibuka, semburan energi dan energi kesengsaraan meledak dari tubuh Su Fang. Dia berhasil menembus tahap ke-6 yang tidak bisa dihancurkan lagi. Lan Hai Cheng terbangun oleh terobosan ini. Ketika dia melihat energi Su Fang telah mencapai tahap ke-6, dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sudah berapa hari, dia benar-benar berhasil menembus tahap pertama yang tidak dapat dihancurkan ke tahap ke-6 yang tidak dapat dihancurkan. Jika ini terus berlanjut, mungkinkah Su Fang masih belum bisa mencapai tahap yang bayi dalam beberapa tahun ke depan. Jika tahap yang tidak bisa dihancurkan sudah sangat menakutkan, lalu bagaimana dengan tahap yang bayi? Dia tidak bisa mempercayainya. Ini adalah satu-satunya hal yang Lan Hai Cheng yakini. Su Fang memandu kekuatan terobosan. Setelah menelan buah abadi dan menyatu dengan beberapa tetes esensi darah abadi, kekuatan terobosan mengalir ke seluruh tubuhnya dan akhirnya mencapai celah ilahi. Setiap menit dan detik, tubuh fisik Su Fang hancur dan berubah. Dari fisik tahap ke-5, ia dipromosikan ke fisik tahap ke-6 yang sempurna. Ini berarti luka Su Fang telah sembuh total dan dia telah mencapai ketinggian baru. Kekuatan keseluruhannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, roh hukum Ki Ungu juga sedang diserang. Pagoda 6 Jalan Suan Huang tiba-tiba berkata, Guru, mengapa Anda tidak membiarkan Suan Huang menggunakan kekuatan 67 komandan kecil? Melawan musuh seperti monster batu, biarpun kita menggunakan komandan kecil, pada akhirnya kita tidak akan bisa menandingi mereka. Terlebih lagi, kita hanya punya waktu beberapa tahun. Jika kita mengkonsumsi kekuatan komandan kecil sekarang, mereka bisa pulih. Dalam beberapa tahun, Su Fang dengan tenang menjawab, apakah Pangeran Sue lebih kuat daripada monster batu? Tidak mungkin. Oleh karena itu, belum terlambat untuk menggunakan kekuatan komandan kecil dalam pertempuran dengan Pangeran Sue di gerbang penyegel surgawi. Kemampuan apapun hanya bisa digunakan di tempat yang cocok untuk menampilkan kekuatan yang tepat. Harta ajaib lain yang tak tertandingi di luar angkasa, Raksasa Yu Chengping, tidak yakin. Tuan, Anda boleh membiarkan Raksasa menyerang. Raksasa memiliki lima racun Ki sejati. Monster batu adalah roh alami. Mereka tidak takut dengan lima racun Ki sejati. Terlebih lagi, monster batu sudah lebih tinggi darimu. Jika kamu menyerang, bukankah pada akhirnya kamu akan hancur? Jangan khawatir, menyatu dengan miliku kekuatan dan roh hukum Ki ungu. Kali ini, kalian semua telah banyak membantu. Su Fang yakin akan pentingnya dua harta ajaib ini. Mampu mengalahkan monster batu bukan hanya karena Su Fang. Ada banyak faktor komprehensif, seperti Lan Hai Cheng dan harta karun ajaib. Juga, ada berbagai kemampuan yang akhirnya diselesaikan oleh Primordial Chaos Saint. Tetapi tanpa usaha dan ketekunan sebelumnya, Su Fang mungkin telah mati di tangan monster batu sebelum Primordial Chaos Saint dapat menggunakan kekuatan sucinya. Setelah maju ke alam yang tidak dapat dihancurkan tingkat ke-6, tubuh fisik saya telah mengalami transformasi lain. Persepsi saya telah meningkat pesat. Selama kekuatan saya mencapai tingkat tertentu, saya dapat mendekati altar dan menemukan cara untuk meninggalkan ruang. Dia melirik ke altar di depannya. Masih ada aura menakutkan di sana. Setelah mengalahkan monster batu, dia harus mengalahkan aura altar sebelum dia bisa pergi. Su Fang memikirkan sesuatu. Dia segera memadatkan rune dan menggabungkan kekuatan yang dengan ki esensi batu di sekitarnya. Itu berubah menjadi suan guang dan perlahan melayang menuju Lan Hai Cheng. Yang terakhir memanggil gelang. Itu persis sama dengan gelang rusak bermutu tinggi sebelumnya, tetapi warnanya sangat berbeda. Itu adalah gelang hitam legam. Batu Rui Itu disempurnakan oleh ahli tak tertandingi dengan esensi khusus monster batu. Itu melampaui raksasa Yu Chengping dan hampir berada pada level yang sama dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Itu adalah harta roh alami. Terima kasih, adik muda. Lan Hai Cheng mengambil rune itu dan segera mengembunkan beberapa tetes darahnya. Dia menghancurkan rune dan membiarkan darah dan kekuatan menyatu. Setelah peleburan, dia membungkus Batu Rui Bas dengungan Batu Rui itu benar-benar berdengung. Hampir di saat yang bersamaan, keduanya mendengar suara dengungan dari altar. Di bawah gerakan aneh ini, Batu Rui sebenarnya tidak menyerap kekuatan yang atau kidarah Lan Hai Cheng. Itu berarti menolak kekuatan suci Lan Hai Cheng. Apa yang sedang terjadi? Su Fang tidak mengerti. Lan Hai Cheng berkata, Aku merasakan aura yang sama dengan Batu Rui dari altar kuno, terutama wasiat yang masih menyatu dengan Batu Rui. Seharusnya itu adalah bagian dari wasiat monster batu yang tertinggal di altar. Artinya batu itu monsternya belum mati, jadi Batu Rui secara alami tidak akan menyatu denganku. Ia masih memiliki masternya. Itu belum mati. Tentu saja, mungkin ada alasan lain. Sebagian besar ruangan dipenuhi aura monster batu. Rui batu mengira monster batu itu belum mati dan merasakan auranya, jadi dia menolak untuk menyatu denganku. Begitukah? Kalau begitu, bukankah akan sangat sulit untuk menyatu dengan Batu Rui? Hanya ada satu cara, yaitu meninggalkan ruang ini. Hanya tanpa aura monster batu, Batu Rui tidak akan memiliki pemilik. Pada saat itu, kita seharusnya bisa menyatu dengannya, tapi itu akan membutuhkan banyak usaha. Monster batu yang penuh kebencian itu, jika kemauan dan kekuatannya masih ada di altar, maka kali ini aku akan melenyapkannya sepenuhnya. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Jika wasiat monster batu itu masih ada di altar, kenapa dia tidak terus menyerang? Mungkin ada rencana mengerikan yang menunggu kita. Karena kita sudah sampai di sini, mari kita hadapi apa yang terjadi. Kita sudah mengalahkan monster batu itu, jadi mengapa kita harus takut pada satu altar? Bahkan jika ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada monster batu itu, ia tidak akan bisa melakukannya. Jangan hentikan kami meninggalkan tempat ini. Kakak magang senior, besiaplah. Kita akan mendekati altar dan melihat apa yang terjadi. Sufang mengerutkan kening, nadanya tegas. Lan Haicheng menyerap batu Rui ke dalam tubuhnya dan kemudian dengan hati-hati mengangguk ke Sufang. Setelah beberapa saat, Sufang juga berdiri. Kondisi Lan Haicheng tidak sebaik Sufang. Meskipun dia telah pulih selama ini, dia tidak seperti Sufang, yang dapat menyerap semua jenis sumber daya tanpa hambatan. Dia hanya bisa pulih selangkah demi selangkah. Sufang menyesuaikan kondisinya dan diam-diam mengaktifkan botol warisan raksasa jade, serta cermin suci primal chaos. Itu karena altar di depan mereka pasti mengandung semacam kekuatan yang tiada taranya. Itu adalah sesuatu yang baik dia maupun Lan Haicheng tidak bisa lawan. Hanya dengan menggunakan harta magis, terutama cermin suci primal chaos, mereka dapat menghindari bahaya apapun. 406. Sufang dan Lan Haicheng gemetar ketakutan di setiap langkah yang mereka ambil. Pertama, mereka terjebak di suatu ruang. Kemudian, mereka bertemu dengan golem batu yang tak terkalahkan dan bertarung sampai mati. Sekarang, altar mantra pasti memiliki kekuatan yang lebih menakutkan. Sekitar 10 kaki jauhnya, keduanya menginjak rikil dan menggunakan indera mereka untuk merasakan altar mantra dan segala sesuatu di ruang sekitarnya. Semakin dekat mereka ke altar mantra, semakin mereka merasakan aura kehidupan yang menakjubkan dan aura esensi batu-golem-batu. Tampaknya bagian dari altar mantra juga terbuat dari batu-dari batu-golem. Berdengung. Masih ada lima kaki lagi. Tiba-tiba ada gerakan di sekitar altar mantra. Cahaya spiritual hitam tiba-tiba menyebar di sekitar altar mantra, menyebabkan altar mantra berada dalam keadaan terdistorsi. Beberapa trate hitam tampak mengikuti cahaya spiritual, namun pada akhirnya menampakkan wajah manusia. Melihat wajah manusia, Sufang dan Lan Hai Cheng sudah tidak asing lagi. Itu adalah wajah para golem batu. Wajah manusia berkata dengan suara seram, kamu membunuh tubuh asliku dan masih berani mendekati altar mantra. Bahkan jika kamu memiliki 10 ribu nyawa, itu tidak akan cukup. Meskipun Sufang gugup, dia sangat tenang. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Namun, sebentar lagi, aku akan menghapus kesadaranmu sepenuhnya. Apa kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan formasi kecil ini? Golem batu itu mencibir dengan jijik. Anak bodoh. Sufang dan Lan Hai Cheng berjalan berdampingan. Setelah 10 kaki lagi, mereka akan bersentuhan dengan formasi terdistorsi di luar altar mantra. Suara mendesing. Saat kaki mereka menyentuh tanah, keduanya masih merasakan ketika cahaya pedang keluar dari formasi altar mantra yang terdistorsi. Itu langsung menyerang mereka berdua dengan kecepatan yang sangat cepat. Asal cermin suci. Sufang menamparkan. Itu benar-benar memiliki kekuatan yang tiada taranya. Sebuah cermin muncul di tangan kirinya. Meskipun itu bukan cermin suci primordius yang sebenarnya, cermin itu masih tersembunyi di balik kulitnya. Saat wajah cantik Lan Hai Cheng memucat karena ketakutan, Sufang menyerang dengan telapak tangan. Karena itu adalah kekuatan untuk melindungi altar mantra. Kalau begitu, pedang terbang ini pasti akan mengejutkan dunia. Bang! Pedang terbang hitam mengenai telapak tangan kiri Sufang. Dampaknya yang besar mengguncang segala sesuatu di sekitar Sufang. Lan Hai Cheng tidak punya waktu untuk meraih Sufang sebelum dia terpukul mundur oleh momentum tersebut. Sepertinya dia mendapat pukulan berat lagi. Tubuh Sufang baik-baik saja. Hanya saja tubuhnya terguncang oleh kekuatan ilahi dari serangan pedang terbang, serta dampak dari gangki. Dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Dia melirik ke belakang. Untungnya, nyawa Lan Hai Cheng tidak dalam bahaya, namun setelah mendarat, dia sudah putus asa dan tidak sadarkan diri. Cermin di telapak tangan kirinya dengan kuat memblokir pedang terbang hitam di udara. Sufang sedang bertarung dengan pedang terbang. Pagoda 6 Jalan Suanhuang muncul di bukaan ilahi miliknya. Tuan, ini adalah artefak yang telah mencapai puncak tingkat raja. Mirip dengan artefak Suanhuang. Setelah diperiksa lebih dekat, itu memang pedang terbang hitam yang dicetak dengan kehalusan hitam. Menilai dari aura pedang terbang, itu adalah artefak surgawi tingkat kerajaan. Sekarang dalam mode serangan, auranya melampaui raksasa jade fase. Itu memang mirip dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Harta karun yang menakutkan. Harta karun semacam ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan di alam fana. Faz Giyok Raksasa juga berkata, bahkan artefak Wuzhen penguasa lima racun, kuali raja surgawi, tidak dapat dibandingkan dengan pedang terbang ini dalam hal kualitas. Master di sini memang ahli yang tiada taraf, bahkan lebih kuat daripada penguasa lima racun. Jadi bagaimana jika dia adalah ahli yang tiada taranya? Tidak bisakah dia membunuhku? Su Fang menatap pedang terbang hitam itu. Dia pasti tidak bisa membiarkannya lewat setengah langkah pun. Menguasai. Suara roh asli Suanhuang tiba-tiba menjadi bersemangat. Dalam pedang terbang ini, saya bisa merasakan kekuatan esensi dunia yang sangat halus. Apa maksudmu? Artinya, harta karun ini mirip dengan roda cerah kaisar manusia. Itu adalah pedang terbang tiada taraf yang telah menyerap esensi alam hutan. Ia memiliki aura dunia alam hutan. Di alam hutan ini, itu bisa langsung membunuh ahli dari alam lain. Itu tidak bisa dibandingkan dengan roda cerah milik kaisar manusia. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan roda cerah kaisar manusia. Roda cerah kaisar manusia adalah harta dunia yang dimurnikan oleh penguasa alam kaisar manusia. Faktanya, roh asli Suanhuang juga merupakan harta karun yang terbentuk dari esensi dunia. Tetapi budidaya pedang terbang ini tidak terkalahkan. Ia sebenarnya dapat memadatkan esensi alam hutan. Beberapa esensi dunia digunakan untuk membersihkan roh pedang terbang. Itu sebabnya pedang terbang ini sangat luar biasa. Bas dengungan. Dalam sekejap, aura dan cahaya pedang-pedang terbang hitam menjadi lebih menyelaukan. Rasanya seperti menyerap kekuatan ruang. Ujung pedang menekan cermin kuno sedikit demi sedikit, memaksa Su Fang mundur sedikit demi sedikit. Tuan, biarkan raksasa datang. Meski tidak bisa dibandingkan dengan pedang terbang ini, ia masih bisa bertahan untuk sementara. Ia tidak bisa menghancurkanku dalam waktu singkat. Fas diok raksasa mengajukan diri. Tidak, jika kamu tidak bisa menghancurkannya, maka itu tidak ada artinya. Sebaliknya, aku khawatir itu akan melukaimu. Jika dia ingin membunuhku, maka aku akan menggunakan tubuh asli alam dewaku. Saya ingin melihat apakah pedang terbang ini bisa begitu sombong di depan artefak ilahi. Su Fang hendak menggunakan cermin suci asal purba lagi. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya cermin suci kekacauan purba berbenturan langsung dengan harta karun ajaib. Mencicit, mencicit. Lengannya bergetar dan cermin keluar dari telapak tangannya, membentuk cermin suci asal purba. Bang, bang. Pedang terbang hitam itu melaju lagi dan auranya berlipat ganda. Aura seperti itu sudah cukup untuk membunuh penggarap agung Yuezhen dan Li Zheqing. Retakan. Ujung pedang terbang hitam menempel pada permukaan cermin kuno. Sedetik yang lalu, pedang terbang itu melepaskan pedang ki yang menakutkan, mencoba menghancurkan cermin suci asal purba. Namun di luar dugaan, cermin suci asal purba tidak mengeluarkan energi apapun. Itu menghancurkan ujung pedang terbang itu inci demi inci seolah itu normal. Itu berubah menjadi awan pedang ki dalam sekejap mata. Harta Dharma yang telah mencapai puncak dunia kecil langsung berubah menjadi debu setelah berbenturan dengan cermin suci asal purba. Itu terlalu mengagetkan. Artefak Dao. Tiba-tiba, saat pedang terbang itu hancur, suara seorang pria parubaya terdengar dari dalam altar. Itu sangat kuno dan mendalam. Ruang yang terdistorsi juga terpengaruh. Wajah batu itu melayang di atas altar dan berkata dengan hormat, Guru, pikiran Anda sedang tertidur dan menyatu dengan teratai suci. Bagaimana aku bisa tidur ketika mereka sudah berada di depan pintu rumahku? Suara itu jelas-jelas marah dan geram. Sufang menyedot cermin suci asal purba ke telapak tangannya dan bersiap menyerang lagi kapan saja. Tiba-tiba bayangan teratai hitam menjelma menjadi sosok manusia. Itu adalah sosok setinggi tiga kaki. Penampilan sosok itu tidak bisa dilihat dengan jelas, tapi jelas itu adalah master yang dibicarakan oleh golem batu. Sepertinya itu bukan tubuh utama, tapi hanya jiwa yang baru lahir. Sufang sangat terkejut. Dia menatap sosok hitam itu. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Kamu mampu membunuh boneka golem batuku, dan sekarang kamu telah menghancurkan harta altar dharmaku. Selangkah demi selangkah, kamu telah sampai pada tempat di mana jiwa yang baru lahir keduaku sedang tidur dan berkultivasi. Sosok hitam itu gemetar seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Jadi kamu adalah seseorang dengan tubuh fisik yang sempurna. Pantas saja kekuatan hidupmu begitu menakutkan dan kamu bahkan bisa mengendalikan artefak dao yang bahkan aku tidak bisa melihatnya. Luar biasa. Anda dapat melihat konstitusi saya secara sekilas. Sufang akhirnya menyadari betapa kuatnya sosok berjubah hitam ini. Matanya tiba-tiba berbalik. Saya juga tidak punya pilihan selain datang ke sini dan mengganggu kultivasi Anda. Saya harap senior dapat membiarkan kita berdua meninggalkan tempat ini. Kamu orang yang menarik. Kamu datang ke artefak dao ku dan kemudian ingin pergi. Jika kamu tidak membunuh golem batu itu, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Tapi sekarang kamu tahu tentang tempat ini dan apa yang ada di dalam tujuh pulau bintang. Kamu juga tahu bahwa avatar keduaku sedang berkultivasi di sini. Jika kamu kembali di masa depan dan membuatku lengah, bukankah itu sama dengan bunuh diri? Saya tidak tahu apapun tentang pulau bintang tujuh. Begitu saya pergi, saya tidak akan tahu apapun. Kamu bahkan tidak bisa membodohi seorang anak kecil dengan kata-katamu. Kamu ingin membodohiku. Aku berkultivasi di alam hutan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya naik ke dunia besar. Ketika aku pergi, aku memisahkan jiwa yang baru lahir dan mengolah jiwaku. Tubuh kedua di sini. Saya juga mengolah bidang dao kelahiran saya. Jadi meskipun Anda mengatakan banyak hal, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Saya anak bintang tujuh. Saya telah berkultivasi selama lebih dari seratus ribu tahun. Saya telah naik ke dunia besar sejak lama dan meninggalkan artefak dao kehidupan ini selama puluhan ribu tahun. Sufang melanjutkan, Senior anak bintang tujuh, jika kamu tidak mengizinkanku pergi, apakah itu berarti aku tidak bisa pergi? Semut yang sangat menarik. Jika kamu menghormatiku dan menyadari kesalahanmu, aku akan mengampuni hidupmu dan membiarkanmu menjadi pelindung bidang dao yang mengikat hidupku. Kamu akan melindungi tubuh fisikku yang kedua. Sekali fisikku tubuhku sudah lengkap, aku pasti akan mencerahkanmu untuk menjadi seorang imortal ketika aku kembali dari dunia luar. Senior anak bintang tujuh, kamu salah dalam dua hal. Pertama, menurutku aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya ingin hidup. Tidak seperti senior, kamu telah menyerap kehidupan para kultifator yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembangkan yang kedua. Tubuhku. Kedua, aku tidak butuh amal dari orang lain. Hidupku terserah padaku. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati dengan tanganku sendiri. Kamu adalah ahli yang tak tertandingi, dan sekarang kamu telah menjadi seorang abadi. Namun meski begitu, seorang imortal sepertimu tidak bisa mengendalikan nasibku. Keberanianmu terpuji di usia yang begitu muda. Dengan kata lain, kamu bodoh. Pernahkah kamu berpikir bahwa meskipun aku membiarkanmu meninggalkan tempat ini di masa depan, jika kamu tidak mendengarkan perintahku, begitu aku turun dari dunia besar dan membunuhmu, kamu tidak akan bisa bersembunyi di dunia kecil manapun. Itu masalah masa depan. Jika kamu bahkan tidak bisa memahaminya sekarang, lalu apa gunanya membicarakan masa depan? Senior mungkin seorang imortal, tapi seperti kata pepatah, kelinci pun akan menggigit ketika terpojok. Selanjutnya, junior bahkan bukan kelinci. Jika kamu ingin mati, maka aku tidak akan menghentikanmu. Ulau bintang tujuh diciptakan olehku, dan ini semua adalah kekuatanku. Aku hanya akan menekanmu dan langsung menggunakan tubuh fisikmu sebagai pengorbanan untuk tubuh keduaku. Setelah mengatakan itu, ruang di sekitar sosok hitam itu berputar, melepaskan tekanan yang tak terlihat. Sosok hitam itu melayang di atas altar mantra, menyerap lebih banyak lagi sosok hitam darinya. dari setinggi tiga kaki, dengan cepat tumbuh menjadi setinggi orang normal. Kemudian ia menghirup udara, dan seluruh ruangan menjadi sedingin es dan sunyi. Belenggu yang menakutkan. Pada saat ini, dia tidak lagi bisa dengan santai merasakan sekelilingnya. Bayangan yang nasjen dari anak bintang tujuh seharusnya menjadi orang yang mengendalikan ruang ini. Itu adalah kekuatan tiada taraf yang bahkan bisa membelenggu penguasa lima racun. Itu juga merupakan kekuatan terakhir yang digunakan anak bintang tujuh untuk melindungi artefak dao hidupnya. Meskipun Sufang tahu dia akan terjebak oleh kekuatan anak bintang tujuh, dia tidak dapat mundur. Apakah ada jalan untuk mundur di ruang ini? Piring darah iblis sejati. Karena lawannya adalah yang naschen sol. Lempeng darah iblis sejati terbang keluar dari mulutnya dan dengan cepat berputar di atas kepala Sufang. Anak bintang tujuh terkejut. Lempeng darah iblis sejati. Itu adalah harta tertinggi dari jalan iblis. Itu adalah harta karun yang dimurnikan oleh ras iblis jalan iblis di dunia yang lebih besar. Itu adalah harta tak tertandingi yang dapat membelenggu jiwa yang baru lahir. Aku benar-benar meremehkanmu. Jika aku ceroboh, aku pasti akan terluka parah karenanya. Sufang maju selangkah. Aku, Sufang, bukanlah seseorang yang bisa ditindas oleh orang lain. Anak bintang tujuh, jika kau ingin membunuhku, lakukanlah. Pada akhirnya, ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Entah kau mati, atau aku mati. Haha, basis kultifasimu tidak banyak. Hanya dengan mengandalkan tubuh fisikmu yang sempurna dan sedikit harta, kamu berani bersikap sombong di depanku. Aku akan memberitahumu kekuatan sebenarnya dari sebuah pembangkit tenaga listrik. Kata-kata penulis. Hehe, dengan santainya saya bilang kalau keajaiban Tuhan adalah permainan penguasa abadi penentang surga. Saat ini sedang dikembangkan. Sekitar sebulan lagi, kita akan bisa memainkan gamenya. Saya menantikan buku baru keajaiban Tuhan. Sedangkan untuk game 9 kebenaran 9 yang, kita harus menunggu hingga hari terakhir. 407. Seven Star Child mengendalikan pesona di sekitar altar. Sebagai yang jiwa, dia mengumpulkan semua kekuatan di ruang misterius ini. Su Fang merasa dia sedang dibelenggu dalam bentuk ilahi. Dia merasa tidak berdaya. Selain tidak berdaya, tidak ada yang lain. Dengan level dan kekuatan kultifasinya saat ini, dia pasti tidak bisa melawan anak bintang 7. Lempeng darah iblis sejati di atas kepalanya tiba-tiba melebar hingga 10 kaki. Kemudian, Su Fang melintas ke tengah lempeng darah iblis sejati dan berada di ketinggian yang sama dengan anak bintang 7. Piring darah setan sejati. Anak bintang 7 sepertinya mengetahui bahwa harta Dharma ini sulit untuk ditangani. Lebih penting lagi, dia sekarang adalah yang soul dan bukan tubuh fisik. Lempeng darah iblis sejati kebetulan menekan jiwa esensi, jadi anak bintang 7 sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tanah Dharma bentuk ilahi, dengan saya sebagai yang tertinggi, dukung. Ruang di sekitarnya sepertinya berada dalam ilusi. Daun teratai yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan tempat ini menjadi ruang yang dibentuk oleh daun teratai. Belenggu. Sebagai pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, Seven Star Child menjentikkan jarinya. Ruang daun teratai langsung membeku, dan aura daun teratai dalam jumlah besar menyelimuti Su Fang. Su Fang hampir tidak bisa bergerak. Lempeng darah iblis sejati masih ada di sana. Harta Dharma melepaskan aura iblis yang mengepul, yang menyatu dengan Su Fang. Su Fang menembakkan semburan api sejati berapi hijau, yang menyapu ke arah anak bintang tujuh. Api sejati ini tidak biasa. Memadamkan. Anak bintang tujuh melihat api sejati berapi hijau dan tersenyum. Dia menjentikan jarinya lagi, dan semua api sejati berapi hijau di udara langsung padam. Su Fang gemetar. Sialan. Kekuatan ilahi tidak berguna melawannya. Ledakan. 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 Kekuatan belenggu spasial dan daun teratai yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi segel dan mulai menyegel lempeng darah iblis sejati. Su Fang merasa dia akan dihancurkan hidup-hidup, terutama ketika lempeng darah iblis sejati terus-menerus disegel oleh kekuatan spasial. Jika ini terus berlanjut, setelah lempeng darah iblis sejati disegel, dia akan menjadi sepotong daging di talenan. Saya harus memikirkan cara. Kekuatan daun teratai semakin meningkat. Nak, kamu tidak bisa menggunakan lempeng darah iblis sejati, jadi aku bisa menyegelnya. Selanjutnya, aku akan melahap jiwa esensimu dan membiarkanmu melihat betapa kuatnya jiwa yang dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Tujuh lempeng darah iblis sejati ditekan dengan begitu mudah. Setelah anak bintang tujuh selesai tertawa, seberkas cahaya aneh namun tak kasat mata keluar dari matanya. Oh tidak, kekuatan roh primordial. Pupil matanya melebar. Su Fang buru-buru menstimulasi lempeng darah iblis sejati. Hanya sebagian dari kekuatannya yang merembes keluar dari tempat yang belum disegel. Dalam sekejap mata, pertahanan mengejutkan terbentuk di sekitar bukaan ilahi dan pikirannya. Ketika cahaya teratai dari anak bintang tujuh menyentuh pertahanan Su Fang, cahaya itu segera menghancurkan armor ilahi janin daging. Kekuatan roh primordial langsung menembus pikirannya. Kekuatan ilahi dari roh primordial anak bintang tujuh yang seperti teratai meresap ke sekeliling celah ilahinya. Oh, bukaan ilahimu sangat kokoh, dan kekuatan sihirmu juga sangat kuat. Sayangnya, seorang jenius sepertimu akan mati di tanganku. Akar teratai yang tak terhitung jumlahnya berbentuk anak bintang tujuh, mengambang seperti daun willow. Desis, desis. Di tengah pikirannya, di sekitar celah ilahi, Su Fang juga mulai melakukan segel disintegrasi iblis surgawi. Sejumlah besar hantu roh primordial menghadapi roh primordial anak bintang tujuh. Kamu juga bisa mengendalikan segel disintegrasi iblis surgawi sejauh ini, tapi kamu masih berada di tahap ke-6 dari alam yang tidak bisa dihancurkan. Kamu bukan lawanku. Pertama-tama aku akan melahap roh primordialmu. Lalu aku akan lihat apa rahasia lain yang kamu miliki di kedalaman tubuhmu yang sempurna. Haha. Sambil tertawa keras, akar teratai anak bintang tujuh berubah menjadi ribuan hantu roh primordial. Mereka seperti pasukan yang luar biasa dilubuk hatinya. Suaranya mengguncang pikirannya, menimbulkan ledakan yang tak terhitung jumlahnya yang ingin meledakan kepala Su Fang. Bagi Su Fang, kekuatan ilahi dari roh primordial anak bintang tujuh bagaikan pasukan yang hebat. Sekali menyerang, itu akan menghancurkannya. Piring darah setan sejati. Tubuhnya menyerap kekuatan True Demon Bloodplate dan melakukan teknik segel. Segel disintegrasi iblis surgawi, roh primordial iblis surgawi. Itu berasal dari teknik iblis surgawi tertinggi. Banyak roh primordial yang tampak persis seperti Su Fang muncul di sekitar celah ilahi miliknya. Haha. Tidak cukup. Tidak cukup dihadapanku. Bunuh. Ratusan hantu roh primordial anak bintang tujuh segera bergegas menuju pusat. Suara mendesing. Suara mendesing. Roh primordial Su Fang terbakar dengan energi hitam jahat. Roh primordial iblis surgawi berubah menjadi pertahanan. Ledakan. Ledakan. Sayangnya, hal itu masih tidak bisa menghentikan roh primordial anak bintang tujuh. Ia dengan mudah menyerang, dan pertahanan roh primordial Su Fang langsung hancur. Anak bintang tujuh mengendalikan sejumlah besar roh primordial untuk terbang. Kekuatan seseorang pada akhirnya bergantung pada roh primordialnya. Semakin kuat roh primordial Anda, semakin ia dapat bertahan hidup di dunia tanpa batasan apapun. Bahkan jika Anda memiliki item dao yang tiada tarannya, roh primordial Anda terlalu lemah. Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sini. Su Fang mengaktifkan segel disintegrasi iblis surgawi lagi. Itu berubah menjadi lapisan pertahanan roh primordial, namun dengan mudah dihancurkan oleh serangan anak bintang tujuh. Roh primordial Su Fang bagaikan telur, sedangkan anak bintang tujuh bagaikan batu. Perbedaannya terlalu besar. Su Fang tidak dapat menghentikan anak bintang tujuh untuk memenuhi pikirannya dan melahap roh primordialnya. Kekuatan suci anak bintang tujuh memenuhi pikirannya. Aku bisa memberimu pilihan lain. Berhentilah melawan sekarang dan biarkan aku menekanmu. Jadilah waliku mulai sekarang, dan aku akan memberimu jalan keluar di masa depan. Dia menyeringai. Menyerah bukanlah gayaku. Sampai akhir, kamu tidak akan tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan melahap roh primordialmu sekarang juga. Kekuatan suci di sekitarnya segera membentuk riak energi yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke dalam celah ilahi. Roh primordial Su Fang mulai runtuh. Di bawah tekanan roh primordial anak bintang tujuh, kehendak roh primordialnya akan runtuh kapan saja. Aku tidak peduli dengan hal lain sekarang. Segera, bahkan segel disintegrasi iblis surgawi tidak dapat dilepaskan dalam jumlah besar. Su Fang dengan jelas merasakan kekuatan sucinya ditekan di sekitar bukaan ilahi. Nasibku tidak setinggi langit. Pada saat ini, seluruh kekuatannya melonjak ke dalam bukaan ilahi. Nasib adalah takdirku. Aku mengendalikan langit. Jika aku ingin hidup, surga tidak bisa mengambilnya. Nasib adalah takdirku. Aku menguasai langit. Jika aku ingin hidup, langit dan bumi akan berguncang. Saat Su Fang melantunkan mantra-nya, energi di sekitar tubuhnya akhirnya terbang keluar dari celah ilahi miliknya. Semakin banyak runedau muncul dan mengelilingi celah ilahi miliknya. Waktunya bangun, padam. Di sekitar apercer ilahi. Kekuatan ilahi yang menekan roh primordial Su Fang di bukaan ilahi segera membentuk anak bintang tujuh yang sangat besar. Jubah hitamnya seperti bintang, dan tangannya seperti terulur untuk meraih bukaan ilahi. Membelanjakan. 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 Begitu kekuatan dewa anak bintang tujuh menyentuh tanda dao di luar celah dewa, sebagian darinya langsung terbakar di tempat. Kekuatan yang lebih saleh pun dibakar oleh kekuatan mengerikan dari runedau. Ketika kekuatan suci anak bintang tujuh menekan bukaan ilahi, bukaan ilahi akan hancur dan berubah menjadi abu. Seolah-olah segala sesuatu yang ada di hadapan kekuatan suci anak bintang tujuh akan hancur. Namun, pada saat ini, runedau dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi membakar kekuatan ilahi yang datang padanya. Lapisan kekuatan ilahi yang tak berbentuk telah hancur. Bukan bukaan ilahi yang runtuh, melainkan kekuatan suci anak bintang tujuh yang runtuh seperti gunung. Apa yang terjadi padanya? Mengapa kesadarannya begitu lemah? Di luar tubuh asli Sufang. Lan Hai Cheng, yang baru saja sadar, berjalan menuju Sufang dengan susah payah. Dia melihat Sufang melayang di udara, dan matanya tidak bernyawa. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Melihat ke altar, dia melihat gelombang kekuatan ilahi roh primordial mengendalikan tubuh Sufang. Ekspresi Lan Hai Cheng berubah. Jadi jiwa yanglah yang membunuh roh primordial Sufang. Apa yang salah? Lan Hai Cheng sedang mencoba memikirkan cara. Jika sesuatu terjadi pada Sufang, apakah dia bisa keluar hidup-hidup sendirian? Tentu saja tidak. Saat ini, dia mendengar suara aneh dan terkejut melihat kepala Sufang. Awalnya berwarna hitam, tapi sekarang seperti daun layu yang kehilangan aura kehidupannya. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, rambut hitam itu telah memutih. Seolah-olah mereka telah tiba di ujung dunia, dan semua kehidupan menjadi layu. Bukan hanya kepalanya yang berubah. Penampilan Sufang juga semakin menua. Dia berubah dari usia 20 tahun menjadi sekitar 40 tahun, dan dia masih terus berubah. Jiwa yang keluar. Lan Hai Cheng gugup. Dia tidak mengerti mengapa Sufang menua, tetapi jika ini terus berlanjut, Sufang akan mati karena usia tua. Jiwa yang terbang keluar dari mata Lan Hai Cheng dan memasuki pikiran Sufang. Jauh di dalam pikirannya. Siapa? Siapa? Di sekitar bukaan ilahi, kekuatan suci anak bintang tujuh masih dibakar oleh Rune yang tak terhitung jumlahnya. Di atas, roh primordial anak bintang tujuh semakin melemah. Dia menunduk kaget dan berseru, teknik terlarang macam apa ini? Sungguh mengerikan hingga bisa membunuh kehendak roh primordialku. Inilah kekuatan takdir. Aku percaya pada diriku sendiri, dan nasibku ada di tanganku. Aku akan membakar diriku sendiri dan menggunakan hidupku sebagai taruhan untuk melawanmu sampai mati. Roh primordial Sufang melemah di bukaan ilahi, namun suaranya masih bergema. Bahkan jika aku harus mati, aku akan mati di tanganku sendiri. Anak bintang tujuh, kau adalah raksasa tak tertandingi yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, aku tidak akan tunduk pada kekuatan sucimu. Bahkan jika aku harus mati hari ini, aku akan membuatmu menderita luka serius. Kesadarannya terus menghilang. Sufang secara bertahap kehilangan kemampuan untuk merasakan tubuhnya. Dia melayang dalam kehampaan dan dalam keadaan tanpa akhir, yang berarti dia secara bertahap kehilangan tubuh fisiknya dan hanya tersisar roh primordialnya. Bakar, jika dunia ingin aku menjadi korban yang hidup, aku akan memberikan segalanya kepada surga terlebih dahulu. Aku akan memberikan segalanya, dan kamu harus membantuku membakar semuanya. Pada saat ini, Sufang sangat jelas tentang situasinya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan menggunakan kemampuan kosong yang datang dari takdir untuk melawan anak bintang tujuh. Bas-bas-bas. Banyak daorune misterius yang muncul dari lapisan pertahanan yang melindungi bukaan ilahi dan berubah menjadi api daorune, membakar kekuatan suci anak bintang tujuh. Kekuatan suci anak bintang tujuh meledak di langit di atas bukaan ilahi. Sialan, aku berusaha keras untuk mengupas jiwa yang baru lahir dan menghabiskan 10.000 tahun untuk membangun pulau bintang tujuh ini untuk menyempurnakan tubuh fisik kedua. Jiwa yang baru lahirku telah dibakar sedemikian rupa oleh semut sepertimu. Ketika saya benar-benar menghapus roh primordial Anda, saya akan membiarkan jiwa yang baru lahir saya mengambil alih tubuh Anda, dan Anda akan memberi saya kompensasi dengan tubuh Anda. Saling menghancurkan. Sufang tidak peduli dengan hidupnya, dan anak bintang tujuh juga sepenuhnya melepaskan kekuatan yang Naschen Sol miliknya untuk menghapus keinginan Sufang dan mengambil alih tubuhnya. Daorune dari Life Shrinking Art terlalu menakutkan. Bahkan kekuatan ilahi yang Naschen Sol dari anak bintang tujuh dibakar oleh daorune. Namun, karena seni menyusut kehidupan, roh primordial Sufang, yang berada di kedalaman bukaan ilahi, menjadi semakin lemah. Siapa? Siapa? Api daorune menyala dengan ganas seperti gunung berapi. Kekuatan roh primordial anak bintang tujuh terbakar dan lenyap setelah menyentuh gunung berapi. Seven Star Child dan Sufang sama-sama mempertaruhkan nyawa mereka. Secara keseluruhan, budidaya yang Naschen Sol milik anak bintang tujuh terlalu mengejutkan. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapi Life Shrinking Art, waktu menguntungkannya. Sufang tidak akan bisa bertahan lama. Namun, dia adalah raksasa kuno, jadi dia bisa bertahan. Sangat kuat. Bahkan Pangeran Sue tidak bisa membunuh Sufang sekarang. Jiwa yang baru lahir diam-diam muncul di benaknya. Kota Laut Biru. Yang Naschen Sol miliknya meninggalkan tubuhnya dan memasuki kedalaman pikiran Sufang. Pada saat ini, Sufang dan Seven Star Child masih bertarung dan tidak bisa merasakan kemunculan Yang Naschen Sol ketiga. Yang Naschen Sol dari Blue Ocean City tiba-tiba melaju kencang. Peluang. 408. Peluang. Saat kata itu terlintas di benak Lan Hai Cheng, yang solnya berubah menjadi udara dingin dan terbang menuju Seven Star Child. Saat ini. Jauh di dalam pikiran Sufang, jiwa yang anak bintang tujuh berada di atas bukaan ilahi, sementara jiwa esensi Sufang perlahan-lahan digerogoti. Teknik penyusutan kehidupan digunakan sebagai pertahanan, dan itu terkondensasi dalam bukaan ilahi dan membakar jiwa esensi anak bintang tujuh. Pikiran Sufang seperti sungai bintang, berkilauan dengan bintang. Bang. Kotoran. Di atas bukaan ilahi. Ketika jiwa esensi anak bintang tujuh turun dan menyerang pertahanan Daurune, anak bintang tujuh tidak menyangka bahwa udara dingin akan tiba-tiba menyapu punggungnya dan membuatnya terbang. Membelanjakan. Suara guntur surgawi yang menggelinding datang dari sosok biru di kidingin. Sosok berwarna biru itu berubah menjadi sosok manusia. Itu adalah Lan Hai Cheng, yang datang pada waktunya untuk menyerang anak bintang tujuh. Anak bintang tujuh berada dalam kondisi yang mengerikan, dan jiwa yangnya berputar dari waktu ke waktu. Kakak senior. Tanpa tekanan aura dewa anak bintang tujuh, Sufang, yang berada di dalam celah dewa, segera merasakan sesuatu. Baru saat itulah dia menyadari bahwa kota laut biru tiba-tiba memasuki pikirannya. Suara mendesing. Dia langsung keluar dari bukaan ilahi dan bentrok dengan Lan Hai Cheng. Anak bintang tujuh sangat marah. Jalang, beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Jaga mulutmu. Kamu adalah raksasa kuno. Lan Hai Cheng tidak memberinya wajah apapun dan mengejeknya dengan acuh-ta'acuh. Sufang mampu mengatur nafas dan melakukan kontak dengan tubuhnya. Meski sulit, dia masih menyerap kekuatan True Demon Blood Plate. Dia kemudian memandang Lan Hai Cheng. Kakak senior, kamu. Kamu mengambil terlalu banyak risiko. Lan Hai Cheng memandangnya dengan dingin. Kita hanya bisa meninggalkan tempat ini jika kita bekerja sama. Tanpamu, bagaimana aku bisa keluar? Adik muda, jiwa yang ini terlalu menakutkan, tapi sekarang hanya sedikit lebih kuat dariku. Ayo bekerja sama dan biarkan jiwa yang ku membantu kamu aktifkan kekuatan ilahimu dan bakar dia di sini. Kamu punya cara, Sufang tidak mengerti. Faktanya, dia tidak tahu banyak tentang Yang Souls, karena dia belum pernah memilikinya sebelumnya. Sederhana sekali, lapisan perlindungan di sekitar celah dewa memungkinkan Saudara Magang Junior untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik Yang Soul dengan budidaya industrial milikmu. Selama Yuan Spirit Saudara Magang Junior beberapa kali lebih kuat, kamu akan bisa membakarnya. Dia sampai mati. Tetapi bagaimana kita melakukannya? Gabungkan Yuan Spirit kita bersama-sama. Dengan Yang Naschen Sol milikku sebagai pusat kekuatan, kamu bisa mengendalikan Yang Naschen Sol milikku untuk melepaskan kekuatan ilahi yang mampu membunuh Yuan Spirit Raksasa. Penggabungan Roh Primordial Sufang terkejut, dan napasnya terhenti. Kejutan memenuhi matanya. Kakak-kakak Magang, metode ini lumayan, tapi, tapi Roh Yuan adalah hal yang sangat ribadi dan penting bagi siapapun. Aku pernah mendengar bahwa wanita memandang Roh Yuan sebagai segalanya. Jika kau menyatu dengan Roh Yuanku, bukankah itu akan menjadi hal yang baik? Bukankah itu kakak Magang Senior yang cemberut? Setelah Roh Primordial bergabung. Setelah penggabungan, Sufang akan menjadi Blue Ocean City. Adapun kota laut biru, itu adalah Sufang. Siapa pengontrolnya? Siapa yang mampu mengendalikan tubuh fisik pihak lain? Bagi Lan Haicheng, ini setara dengan memiliki tubuh yang bersih dan tubuh yang penuh rahasia. Mereka tidak punya cara untuk bersembunyi di depan Sufang. Sebaliknya, Lan Haicheng merasa cemas dan berkeringat banyak. Kita bisa mengkhawatirkan hal itu sekarang. Mari kita bicarakan hal itu setelah kita selamat. Ayo, kita tidak punya banyak waktu. Yang Ying dari Raksasa itu masih sangat kuat. Jika dia melukaimu lebih banyak lagi, bahkan jika kau dan aku bergabung. Roh Primordial kita, kita tidak akan menjadi tandingannya. Oke, biarkan aku dan kakak perempuan magangku bekerja sekuat tenaga. Akhirnya, Sufang mengangguk. Yang Ying, ubah. Lan Haicheng membentuk segel tangan. Tubuh Yang Yingnya segera berubah menjadi lapisan hantu dan masuk ke dalam yuan spirit Sufang. Ini juga berarti Lan Haicheng memberikan segalanya kepada Sufang. Jika Sufang ingin menyakitinya, dia bisa menghapus kesadarannya dan melahap yang bayi hanya dengan pikiran. Namun pada akhirnya, dia tetap memilih melakukan ini. Tak satupun dari kalian akan hidup. Aku, anak bintang tujuh, yang pernah membunuh tokoh besar manapun di dunia kecil dengan menanggalkan jiwa yang baru lahirnya, hampir mati di tangan dua semut hari ini. Aku akan membuatmu meludah keluar setiap bagian terakhir dari apa yang kamu makan. Suara mendesing, suara mendesing. Anak bintang tujuh kemudian mengeluarkan aura ketuhanannya dan berubah menjadi kota laut yang mengamuk. Dia berdiri di tengah, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Jika serangan ini benar-benar mengenai Su Fang dan Lan Hai Cheng, Yuan Shen mereka akan langsung musnah. Aku tidak percaya kalau menyatu dengan kakak magang senior Yang Ying akan membuat jiwa Yuanku sepuluh kali lebih kuat. Cukup menggunakan seni menyusut kehidupan saja. Aku mengendalikan takdir dan takdir. Jika aku hancur, semuanya akan hancur. Dia diam-diam mengendalikan Yuan spiritnya dan segera menyatukannya dengan sempurna dengan Yang Ying milik Lan Hai Cheng. Saat Yuan spirit mereka menyatu, Su Fang dan Lan Hai Cheng menjadi satu dan berubah menjadi Yang Ying. Keadaan ini juga disebut penanaman ganda pada tingkat tertentu. Budidaya ganda Yuan spirit. Suara mendesing. Sejumlah besar Daorune yang terbakar muncul di benak Su Fang. Membelanjakan Yang Ying dari anak bintang tujuh bentrok dengan Daorune. Daorune membuat Yuan spirit anak bintang tujuh terbakar lagi. Percikan terbang ke segala arah saat bubuk halus menyebar. Namun, ketika Daorune turun, Yuan spirit yang menyatu antara Su Fang dan Lan Hai Cheng langsung menyusut dan aura mereka hampir hancur. Mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi yang begitu kuat pasti akan menimbulkan luka berat pada dirinya sendiri. Tidak, kekuatan macam apa ini? Serangan Yuan spirit? Tidak, tidak, kenapa aku tidak bisa menghancurkannya? Kenapa aku tidak bisa bertahan melawannya? Kepingan salju yang terbakar jatuh dari langit di benaknya. Setelah diperiksa lebih dekat, langit dipenuhi dengan Rune Dao yang turun di sekitar Seven Star Child. Kemana pun dia terbang melewatinya, Rune Dao yang menyentuhnya akan langsung membakar lubang di tanah. Dalam sekejap, Yang Ying dari Anak Bintang Tujuh penuh dengan lubang. Anak Bintang Tujuh sangat marah, tapi dia tetap mengabaikan Rune. Pada saat ini, dia tidak percaya Rune dapat membunuhnya, karena dia memandang rendah para penggarap alam abadi. Rune Dao memenuhi langit dan turun. Su Fang dan Anak Bintang Tujuh tampak sangat dekat satu sama lain, namun sebenarnya mereka sangat berjauhan. Ketika Anak Bintang Tujuh jatuh ke dunia Rune, Yuan spirit Su Fang merasakan bahwa tubuhnya telah berubah menjadi seorang lelaki tua berusia tujuh puluhan. Dia melayang, terengah-engah. Life's Rinking Art sepertinya telah menghabiskan umurnya hingga batasnya. Sambil berpikir, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak lagi berada di tubuhnya, tetapi di Lan Haicheng. Hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat setiap bagian dari Lan Haicheng. Tiba-tiba dia merasa pusing, seperti saat dia melihat Xiao Meier dan Mimisan. Di dalam diri Su Fang, Lan Haicheng dengan malu-malu berkata, jangan terlalu banyak melihat. Kamu tidak bisa diganggu saat membunuh musuh yang kuat. Maaf. Su Fang segera sadar kembali dan melihat ke depan. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan Rune. Selanjutnya, Seven Star Child telah jatuh ke dunia Rune. Dia melarikan diri ke dalam, mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Itu karena Rune terlalu menakutkan. Mereka bisa membakar Yuan spirit apapun. Jika Anak Bintang Tujuh tidak bisa melarikan diri, dia akan langsung mati terbakar. Tidak peduli seberapa kuat yang Ying, itu bukanlah tubuh Jasmani. Itulah kelemahan para raksasa. Kamu tidak bisa melarikan diri. Dalam sekejap, semua Rune Dao melonjak ke depan. Rune Dao terbang dari segala arah, dan semakin banyak Rune memenuhi ruang dengan padat. Bunuh dia, Lan Haicheng sekali lagi memanggil. Dia tidak bisa mengendalikan Su Fang. Hanya Su Fang yang bisa mengendalikannya. Kakak-kakak magang. Dia menggunakan Dao Runs untuk memadatkan pedang Dao Rune. Ini adalah pedang Dao Rune yang ingin membunuh Anak Bintang Tujuh. Itu berasal dari kekuatan teknik penyusutan kehidupan. Yang Ying atau Yuan Spirit manapun akan dibakar sampai mati. Namun, Su Fang tiba-tiba melihat celah ilahi dan melihat pikiran kosong. Lan Haicheng sangat bingung. Apa yang terjadi denganmu? Su Fang menahan nafas. Menurutmu mengapa aku ingin membunuh Yang Ying dari Anak Bintang Tujuh? Mengapa aku tidak bisa mengambil kesempatan untuk mengambil alih Yang Ying-nya dan menjadikannya Yang Ying-ku? Idemu terlalu menantang surga. Aku tidak tahu harus berbuat apa, apalagi jika kamu bisa berhasil. Jika kamu yakin bisa membunuhnya tanpa berhasil melahap Yang Ying-nya, cobalah. Baiklah. Aku mempunyai perjanjian 10 tahun dengan Pangeran Sui. Jika aku memiliki Yang Ying di alam mayat hidup, maka aku akan memiliki kesempatan lagi untuk bertarung melawan Pangeran Sui. Saya harap Anda berhasil. Usaha Anda tidak akan sia-sia. Lempeng darah iblis sejati. Tekan. Merasakan tubuh fisiknya dan mengaktifkan kekuatan darmanya, pelat darah iblis sejati terbang dari luar ke dalam pikiran Su Fang. Segera menjadi sebesar gunung. Tekan Yang Ying. Su Fang gemetar. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi dan mengaktifkan True Demon Blood Plate. Berdengung. Lempeng darah iblis sejati terbang ke ruang Rune Dao. Su Fang mengikuti di belakang dan mengambil sejumlah besar Rune Dao yang terbakar, mengubahnya menjadi segel. Berdengung. Di tengah ruang Dao Rune. Anak bintang tujuh yang sedang berlarian tidak menyangka pelat darah iblis sejati akan muncul di atasnya. Su Fang mengaktifkan segel disintegrasi iblis surgawi, dan Suan Guang hitam segera muncul dari lempeng darah iblis sejati. Suan Guang membuat anak bintang tujuh muncul, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Kebetulan mendarat di tengah-tengah Suan Guang. Anak bintang tujuh sangat marah hingga dia bisa membakar langit. Lempeng darah iblis sejati, lempeng darah iblis sejati, jika tubuh asliku kembali, aku pasti akan menghancurkan setiap harta karun Dao iblis yang kulihat. Jika aku berada di puncak, harta darmamu yang rusak tidak akan mampu melakukan apapun padaku. Dia terus berjuang, tapi dia tidak bisa terbang keluar dari True Demon Blood Plate. Anak bintang tujuh, bahkan kamu pun mengalami hari seperti itu. Kamu mungkin memikirkan akhir yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mati di tangan seorang kultifator yang tidak bisa dihancurkan seperti aku, kan? Rune dan segel dao melilit tubuh Master bintang tujuh dengan kecepatan kilat. Berdengung. Segel dao Rune sangat menakutkan. Ketika mereka menyentuh Seven Star Child, mereka mulai menimbulkan korosi dan membakar yang Naschen Sol miliknya. Anak bintang tujuh sangat marah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika kamu menekanku, tubuh asliku akan merasakan segalanya. Cepat atau lambat, aku akan kembali dari dunia besar dan membunuhmu. Mungkin kamu benar, tetapi ketika tubuh aslimu kembali, aku mungkin sudah menggunakan yang Naschen Sol milikmu untuk mencapai tingkat tertinggi. Tubuh aslimu tidak akan bisa membunuhku. Dalam sekejap, Su Fang tidak mengatakan apapun lagi. Dia menggunakan pelat darah iblis sejati dan mengaktifkan jejak iblis sejati, menggabungkannya dengan segel Rune Dao dan dengan kuat mengguncang yang Naschen Sol milik anak bintang tujuh. Setelah beberapa kali guncangan, yang Naschen Sol milik Seven Star Child hampir menghilang. Itu sudah sangat lemah. Membelanjakan. Yuan Spirit Su Fang tiba-tiba bergetar dan menyusut lagi. Sosok biru terpisah. Itu adalah Lan Hai Cheng, yang telah lolos dari kendali Su Fang. Aku akan keluar dan menunggumu. Di saat yang sama, aku akan melindungi tubuh kita untuk berjaga-jaga. Lan Hai Cheng menganggup dan segera terbang keluar dari pikiran Seven Star Child. Anak bintang tujuh berjuang tanpa daya. Kekuatan Yuan Spiritnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Su Fang. Ditambah fakta bahwa ia disegel, ia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Harimau Ompong. Aku, aku, anak bintang tujuh tidak akan membiarkanmu pergi. Yang kuinginkan, Su Fang, adalah masa kini. Hanya dengan hidup sekarang aku bisa memiliki masa depan. Saat jati dirimu kembali, aku akan berdiri di hadapannya dengan sikap yang bermartabat. Sedangkan untukmu, mulai hari ini, kamu akan menjadi jiwa yang ku. Melahap. Su Fang segera menyerap Rune Dao di sekitarnya dan kekuatan True Demon Blood Plate. Mereka memutar dan terbang langsung ke Yang Naschen Sol milik Seven Star Child. Astaga, kamu mempermainkanku. Saat Yuan Spirit Su Fang memasuki tubuhnya, Yang Naschen Sol dari anak bintang tujuh gemetar dan langsung menghilang. Beberapa api menyala, menyebabkan sejumlah debu beterbangan. Berdengung. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Tubuh Seven Star Child dengan cepat mengembun. Namun, penampilan dan tubuhnya segera berubah menjadi milik Su Fang. Dia tampak persis sama dan tanpa cacat. Tidak ada lagi jejak aura anak bintang tujuh. 409. Itu masih jiwa yang baru lahir. Satu-satunya perbedaan adalah penampilan anak bintang tujuh telah berubah menjadi Su Fang. Kekuatan lempeng darah iblis sejati masih membakar sebagian aura misterius di tubuh Yang Naschen Sol. Ketika aura Yang Naschen Sol menghilang, dia tersenyum penuh semangat. Aku berhasil. Aku benar-benar melakukannya. Aku memiliki jiwa yang baru lahir di alam abadi. Surat wasiat anak bintang tujuh telah hilang. Pemilik wasiat Yang Naschen Sol adalah Su Fang. Dia segera melepaskan Yuan spiritnya dan menyerap sebagian dari keinginan yang tersebar ke dalam Yang Naschen Sol. Ketika bayi yang kembali kebukaan ilahi dan menyatu dengan tubuh jasmani, bayi yang dapat bernapas kembali. Sekarang dia memiliki bayi yang, dia tidak membutuhkan tubuh jasmani untuk merasakannya. Bayi yang dapat melihat segala sesuatu di luar tubuhnya. Ia hampir bisa merasakan ruang misterius ini. Yang paling penting, Yang Naschen Sol dapat mengendalikan aura di luar tubuhnya, serta harta sihir dan energi apapun di dalam tubuhnya. Itulah kekuatan Yang Naschen Sol berdengung. Dia perlahan membuka matanya dan melihat beberapa helai putih melayang di depannya. Dia merasa seolah napasnya terbelenggu dan kekuatan hidupnya hampir menghilang. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia mencoba mie kekuatan hidupnya, dia merasa sangat lelah. Ketika dia mencoba menggunakan energi yang murni secara normal, tubuhnya tidak hanya terasa kosong, bahkan ketiga meridian yang miliknya hanya memiliki sedikit energi yang tersisa. Hanya rohki dharma ungu yang masih memiliki energi. Yang tersisa hanyalah lengan kiri dragon Tamingwood. Kulitnya berkerut, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia adalah seorang lelaki tua berusia tujuh puluhan, mendekati akhir hayatnya. Lan Hai Cheng sedang duduk bersila tiga meter di depannya. Dia merasakan gerakan Su Fang dan segera menoleh. Adik magang junior, selamat karena berhasil mengendalikan jiwa yang baru lahir. Aku memang memiliki yang Naschen Sol, tapi tubuhku yang terakhir menghela nafas. Aku juga merasa aneh kalau penampilanmu menjadi seperti ini dalam waktu sesingkat itu. Aku tidak bisa merasakan energi apapun di tubuhmu lagi. Apa yang terjadi? Ini seharusnya karena semua energi di tubuhku hilang dan aku tidak bisa menopang diriku lagi. Mungkin aku menggunakan teknik terlarang dan menggunakan umurku untuk berakhir seperti ini. Dengan kata lain, satu-satunya alasan kami bisa bertahan hidup adalah karena kamu mengorbankan tubuh fisikmu. Wajah Lan Hai Cheng memucat. Dia samar-samar menyadari sesuatu. Bukankah lebih baik hidup? Apakah lebih baik hidup? Lalu bagaimana jika aku memiliki tubuh ini? Setelah menghibur dirinya sendiri, dia membiarkan Lan Hai Cheng terus beristirahat. Dia tidak punya waktu untuk pergi ke altar dan memeriksa sekelilingnya. Bahkan jika dia mengeluarkan sejumlah besar sumber daya dan mengkonsumsinya, dia tidak berani melahap darah esensi surgawi karena tubuhnya tidak dapat lagi menahan kekuatan surgawi. Jika dia secara paksa menyatu dengannya, tubuhnya akan langsung hancur dan dia akan mati. Bahkan Paragon pun tidak berdaya. Hatinya bergetar. Tiba-tiba, dia merasa hidupnya akan segera berakhir, dan dia ingin meninggalkan segalanya dan tidur nyenyak. Dari negara bagian Zhao ke benua Cakrawala Merah, dan kemudian ke wilayah hutan. Dia belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan sebelumnya. Dia telah kehilangan sebagian besar kekuatan hidupnya dan menghabiskan seluruh energinya. Dia hampir mati di sini. Pada akhirnya, dia harus mengandalkan negara suci kekacauan primordial dan teknik penyusutan kehidupan untuk mengorbankan umurnya agar bisa bertahan hidup. Dapat dikatakan bahwa dia nyaris lolos dari kematian. Bahkan di gerbang Siansha, dia tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tetapi bahkan setelah membayar harga sebesar itu, Su Fang tidak menyesalinya sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sangat nyaman. Dia merasa segalanya berbeda, dan dia memiliki kendali. Dia kemudian menstimulasi energi dalam roh sihir awan ungu dan membuat pagoda enam jalan Suan Huang menyerap energi dari enam puluh tujuh komandan junior. Su Fang bahkan hampir menyerap energi kehidupan di dalam darah iblis sejati. Tubuhnya pertama-tama menggunakan kayu penakluk naga untuk melahap semua jenis energi, dan kemudian kekuatan hidupnya meledak. Dia mendorong kekuatan sembilan yang untuk meledakan kekuatan hidupnya. Su Fang lelah. Dia tidak memikirkan hal lain, seperti menantang pangeran Sue atau meninggalkan ruangan ini. Dia hanya ingin istirahat yang baik. Bagaimanapun, kemampuan tubuhnya bukanlah seorang kultifator biasa. Semakin baik situasi Su Fang, semakin mengejutkan energi di dalam tubuhnya. Saat ini, dia mendesak bayi yang untuk membantu tubuhnya mengendalikan semua jenis energi. Selain tiga meridian yang, semua meridiannya telah layu dan layu. Jumlahnya kurang dari sepersepuluh dari sebelumnya. Dan seperti pemulihan energinya, Su Fang juga merasakan kekuatan yang berat dan tak terlihat menekan tubuhnya. Menggunakan teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi kali ini mungkin menghabiskan lebih dari seratus tahun, atau bahkan beberapa ratus tahun umurku. Seharusnya lebih dari seribu tahun. Kultifator tahap ke-6 yang abadi memiliki umur seribu tahun. Biasanya, selama mereka menggunakan sumber daya dan mengolah, umur mereka bisa mencapai beberapa ribu tahun. Menurut keadaan normal, saya sudah menghabiskan lebih dari seribu tahun milik saya. Umurku, aku hanya punya waktu paling lama beberapa puluh tahun lagi. Apa ini? Mungkinkah mereka bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menantang pangeran Sue dan berjuang demi hidupku? Mengapa takdir harus begitu kejam dan begelombang? Saya, Su Fang, telah berusaha selangkah demi selangkah untuk mencapai basis kultifasi saya saat ini. Dengan pencapaian saya saat ini, mungkinkah saya harus mengikuti dao surgawi dan mengikuti takdir untuk hidup lebih lama dan menikmati rahmat surga? Jika memang benar demikian, lalu apa gunanya tinggal di sekte penyegel abadi jika aku harus menundukkan kepalaku dan memohon perlindungan dan sumber daya mereka? Jika takdir ingin membunuhku, Su Fang, dan tidak memberiku kesempatan. Kesempatan, maka aku hanya bisa menjadi seperti sebelumnya dan melewati setiap rintangan langkah demi langkah. Dalam keadaan putus asa, hati dao siapapun akan terguncang. Keinginan Su Fang mengalami perubahan halus. Untungnya, hal itu agak kontradiktif. Dia tidak memilih untuk mengikuti takdir dan tau surgawi. Sebaliknya, dia dengan tegas menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk mengubah dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, karena energi yang murni, kayu penakluk naga, dan segala jenis sumber daya lainnya, penampilan Su Fang berangsur-angsur berubah. Dia berubah dari usia 70 menjadi 60 tahun. Namun entah kenapa, kepalanya masih pucat. Mungkin jika dia memulihkan kekuatan hidupnya sedikit lagi, kepalanya akan kembali ke keadaan gelap gulita semula. Untungnya, ruang misterius ini masih mengandung energi sari batu. Itu adalah aura kehidupan yang menakjubkan yang memungkinkan Su Fang terus pulih. Tubuhnya secara bertahap mendapatkan kembali energinya. Energi yang murni misel-selnya, menyebabkan kekuatan hidupnya terus tumbuh. Sial, karena menghabiskan umurku, sulit bagiku untuk memurnikan sedimen yang ditinggalkan oleh sumber daya tingkat tinggi. Jika ini terus berlanjut, akan ada lebih banyak lagi sedimen yang tertinggal di meridian, tulang, dan dagingku. Pada akhirnya, itu akan menjadi penyumbatan dan saya tidak akan bisa berkultivasi. Saat ini, karena konsumsi umurnya, segala macam efek samping muncul. Di masa lalu, dia pernah menemukan sedimen, tetapi dengan energi yang murni, dia dapat dengan cepat memurnikannya. Tidak semua energi tingkat tinggi akan meninggalkan sedimen. Tapi sekarang, ketika dia mengkonsumsi sumber daya di atas alam tidak bisa dihancurkan tahap ke-6, itu sedikit banyak akan menyebabkan sedimen. Semakin tinggi alam indestructial tahap ke-6, sedimennya akan semakin mengerikan. Jika sebelumnya, bahkan jika dia menghabiskan sumber daya di alam yang jiwa, tidak akan ada sedimen yang tertinggal. Kemampuan tahap kesempurnaan hebat juga dibelenggu. Baik itu pendengaran atau penglihatan, semuanya lebih rendah dari sebelumnya. Merasa bahwa sumber daya pun menentangnya, Su Fang mengatupkan giginya dan terus melahap sumber daya. Dia harus memulihkan energinya terlebih dahulu. Penampilannya juga sedikit berubah, kembali ke usia lima puluhan. Namun, berbagai kemampuannya dan belenggu di tubuhnya masih membuat Su Fang merasa tidak berdaya. Bahkan jika dia memulihkan ki aslinya, dia tidak dapat memulihkan umurnya. Sebenarnya, hanya dalam beberapa tahun, dia harus mati. Lan Hai Cheng berbicara lagi, Adik Magang, aku akan membantumu pulih. Kakak Magang Senior, terima kasih atas kebaikanmu. Kakak Magang Senior, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk menyatu dengan Batu Ruyi dan memperkuat dirimu sendiri. Alam bencana tahap kedua hanya bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik dalam budidaya ini sedangkan untuk situasiku, aku hanya bisa pulih selangkah demi selangkah. Su Fang menolak kebaikan pihak lain. Dia tidak ingin diganggu. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia melihat Lan Hai Cheng sekarang, dia selalu merasa sedikit canggung. Seperti yang dikatakan Raja Bulu Hijau, Su Fang bagus dalam segala aspek, tapi dia terlalu lemah di hadapan wanita. Saya merasa lebih baik. Lebih dari 10 hari berlalu. Su Fang menyadari bahwa penampilannya telah kembali ke usia 30-an. Tetapi, kepalanya masih pucat, tapi bagian putihnya sudah sedikit berubah menjadi putih keperakan. Tampaknya vitalitasnya mulai pulih, dan memang, Su Fang menjadi lebih baik selangkah demi selangkah. Jika ini terus berlanjut, memulihkan penampilanku tidak akan berpengaruh apapun. Lupakan rambut putih ini, aku tidak mengandalkan wajahku untuk mencari nafkah. Aku harus mencari cara untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin, atau pulih sesegera mungkin. Dia berhenti berkultivasi dengan tegas. Setelah merenung sejenak, dia berdiri. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri dengan yang Nas Chen Sol miliknya. Rasanya menyenangkan. Selain gravitasi tak kasat mata di tubuhnya, segalanya sangat bagus. Terutama yang Nas Chen Sol, dia bisa merasakan aura di sekitarnya tanpa mengaktifkannya. Su Fang datang ke sisi Lan Hai Cheng, merasa seperti orang yang lebih tua. Dia perlahan bergerak tanpa angin. Ayo pergi ke altar dan melihatnya. Kita harus mencari cara untuk pergi dari sini. Kamu, hati Lan Hai Cheng dipenuhi dengan kesedihan. Dia mengerti apa yang dia maksud. Dia tersenyum tipis dan berjalan menuju altar bersamanya. Dia tetap berhati-hati dan berhati-hati dalam setiap langkah. Mungkin ada beberapa misteri di altar. Untungnya, Yang Nas Chen Sol sebagian besar didasarkan pada kekuatan Seven Star. Meskipun ia tidak memiliki kehendak bintang tujuh, setidaknya jiwa yang baru lahir dapat dengan mudah merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Sepertinya tidak ada bahaya apapun di altar. Mendesis. Namun ketika mereka hendak mencapai altar, sebuah pertahanan tiba-tiba terbentuk. Itu berasal dari wajah batu golem. Itu membuat panik. Kalian, kalian jangan datang. Kamu lagi. Dia bahkan bertemu seseorang yang dia kenal. Su Fang berteriak dengan dominan. Roh primordial tuanmu telah dibunuh oleh kami. Bahkan tuanmu tidak dapat menghentikan kami, dan kamu masih ingin menghentikanku. Kamu, kamu, wajah golem batu itu gemetar ketakutan. Aku bisa berjanji kepadamu bahwa aku akan membiarkanmu hidup. Selama aku pergi dari sini, aku tidak akan membunuhmu. Tidak peduli apa, tubuh aslimu tidak sebanding denganku. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu ingin aku melakukannya? Menamparmu berkeping-keping. Kamu benar-benar tidak akan membunuhku. Tapi aku khawatir jika kamu tidak membunuhku, ketika tubuh asli tuanku kembali, dia akan tetap membunuhku. Kamu bodoh. Jangan gunakan otakmu. Pikirkan baik-baik. Saat tuanmu kembali, kamu bisa mencari alasan. Kamu tidak akan bisa membodohinya. Baiklah-baiklah. Wajah golem batu itu segera mengangguk. Dalam sekejap, pertahanannya lenyap sama sekali. Wajah golem batu itu bersembunyi jauh di belakang altar dan menyaksikan Su Fang dan Lan Hai Cheng mendekati altar selangkah demi selangkah. Keduanya langsung tertarik dengan benda yang ada di altar. Itu adalah tubuh teratai berwarna merah darah. Hampir sepertiganya terbuat dari daging dan darah. Ada juga teratai hitam di atas kepala tubuh teratai. Hanya dengan melihat tubuh teratai hitam, mereka langsung merasakan aura kehidupan yang tak terlukiskan. Jumlahnya terlalu banyak. Aura kehidupan pun melonjak. Baru kemudian dia menyadari bahwa aura kehidupan yang dia rasakan sejak dia memasuki ruang angkasa berasal dari tubuh teratai ini. Lan Hai Cheng Gemetar. Tubuh roh yang jahat. Ini adalah tubuh darah kedua yang dikembangkan dengan susah payah oleh anak bintang tujuh. Berapa banyak kultifator yang dia bunuh. Tubuh teratai itu memang jahat, tetapi ia juga memancarkan kis spiritual. Itu adalah tubuh darah yang baik dan jahat. Su Fang segera memanggil wajah golem batu yang tersembunyi di balik altar mantra kepadanya. Wajah batu itu tidak memiliki aura monster batu raksasa dari sebelumnya. Dia tidak berani mendekat dan bertanya dengan suara gemetar, Kamu, kenapa kamu menelponku? Apakah kamu ingin membunuhku? Jika aku ingin membunuhmu, mengapa aku harus mengikutimu? Luan mengi. Kuil Luna memarahi. Dia melotot dan menunjuk, katakan padaku asal usul benda ini. Ini? Ini, wajah batu itu sangat gelisah. Tetapi dia tidak bisa menahan niat membunuh Su Fang. Ini adalah tubuh sejati teratai hitam. Guru menghabiskan 10.000 tahun menggunakan teratai hitam, darah esensinya sendiri, dan banyak lagi benda spiritual untuk menciptakan tubuh sejati teratai hitam ini. Guru ingin menyempurnakan tubuh sejati kedua. Begitu dia berhasil, tubuh sejati ini dapat menyatu dengan wilayah kehidupannya di sini. Jiwa yang baru lahir dari anak bintang tujuh dulunya tinggal di tubuh sejati teratai hitam ini. Iya, iya. Tubuh sejati teratai hitam sungguh luar biasa, bukan? Mari kita bicarakan secara detail. Su Fang mengerutkan kening dan menunjukkan senyuman aneh. Tentu saja luar biasa. Tahukah kamu asal-muasal teratai hitam ini? Kamu tidak tahu kan? Aku tahu, kenapa aku bertanya padamu. Su Fang hampir berteriak, tapi dia memilih diam. Mari kita bicara tentang teratai hitam terlebih dahulu. Teratai hitam ini adalah salah satu benda spiritual yang terbentuk sejak lahirnya alam hutan. Mereka yang dapat mengendalikan harta karun tersebut semuanya adalah penguasa alam tertinggi. Wajah batu itu berkata, kamu pasti pernah mendengar tentang Realem Lord sebelumnya. He he, beberapa Realem Lord telah muncul di wutan Realem, dan Realem Lord saat ini mengendalikan satu-satunya Black Lotus di wutan Realem. Mungkinkah yang ini? Ekspresi Su Fang dan Lan Hai Cheng berubah ketika mereka mendengar bahwa teratai hitam luar biasa dan berhubungan dengan Realem Lord. Tidak, itu adalah harta paling berharga dari Realem Lord. Itu digunakan untuk menyatu dengan alam kecil tertinggi. Bagaimana kamu bisa mengeluarkannya dengan mudah? Orang kampung, aku belum pernah melihat orang kampung sepertimu. Langsung saja. Tuan dari Tuan Anak Bintang Tujuh pernah memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Alam. Dia memperoleh teratai hitam dari Tuan Alam. Inilah teratai hitam itu. Setelah Tuan Anak Bintang Tujuh meninggal, dia memberikan teratai hitam kepada Anak Bintang Tujuh. Tuan menggunakannya untuk menyempurnakan tubuh aslinya yang kedua. Bukankah ini sama dengan labu roh dari alam labu surga? Mendengus labu Lan Hai Cheng. Domein labu surgawi di domein Suotian. Pohon roh labu surgawi itu memang merupakan harta karun yang mengejutkan. Faktanya, ia memiliki asal yang sama dengan teratai hitam. Su Fang tidak menyangka wajah batu itu mengetahui tentang alam labu surgawi. Kata-katanya mengejutkan Su Fang. Bagaimanapun, domein labu surgawi adalah rahasia alam Suotian. Su Fang membalik tangannya. Coba lihat dan lihat apakah ini dia. Labu roh fireklu terbang keluar dari telapak tangannya dengan kepulan api. Wajah batu itu mendecahkan lidahnya karena terkejut. Labu spiritual? Ini memang labu spiritual yang hanya ada di alam Suotian. Kamu sangat mampu untuk bisa mendapatkan labu spiritual. Meski bukan labu betina, tetap saja luar biasa. Saya benar-benar tidak salah menilai. Labu roh flameklu adalah harta karun yang bagus. Dia menggosoknya beberapa kali dan memandangi permukaan batu itu. Ceritakan lebih banyak tentang tubuh sejati teratai hitam ini. Teratai hitam ini telah berada di tangan guru anak bintang tujuh selama puluhan ribu tahun. Teratai ini juga dikenal sebagai harta karun anak bintang tujuh. Dia mengolah teratai hitam dan mengandalkan kekuatannya untuk berhasil menjadi seorang abadi. Dia melangkah ke dalam sebuah dunia yang hebat dan melampaui tuannya. Kemudian dia memperoleh tubuh abadi. Dia ingin menggunakan teratai hitam untuk menciptakan tubuh sejatinya yang kedua. Begitu dia berhasil, itu akan menjadi luar biasa. Karena teratai hitam adalah energi inti alam hutan, miliknya tubuh sejati juga akan mengandung energi inti alam hutan. Di masa depan, anak bintang tujuh dapat menggunakan tubuh sejati keduanya untuk membunuh penguasa alam hutan dan menjadi tuannya. Ide yang bagus sekali. Su Fang berkeringat dingin. Tetapi anak bintang tujuh sudah menjadi seorang imortal. Mengapa dia masih menginginkan posisi realem lord? Penguasa alam sungguh luar biasa. Kamu benar-benar orang udik. Begitu kamu menjadi penguasa alam, kamu bisa menggunakan kekuatan alam hutan dan mencapai keabadian sejati. Begitu kamu mati di luar, kamu akan terlahir kembali di alam hutan untuk waktu yang singkat. Dan di alam hutan, Anda adalah eksistensi yang tidak dapat dibunuh oleh siapapun. Kecuali jika Anda menghancurkan alam hutan dan mengubah dunia kecil menjadi debu, penguasa alam akan mati. Penguasa alam adalah sarangnya dari seorang ahli sejati. Itu adalah wilayah kehidupan mereka. Anak bintang tujuh itu adalah seorang imortal dan memiliki teratai hitam. Tidak bisakah dia menjadi seorang realem lord? Penguasa alam saat ini telah menjadi seorang dewa dan tidak diragukan lagi sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari anak bintang tujuh. Anak bintang tujuh hanya bisa membunuh penguasa alam di dunia besar dan dengan cepat kembali ke alam hutan. Lalu dia akan melakukannya. Gunakan tubuh aslinya yang kedua untuk merebut posisi realem lord saat realem lord masih lemah. Dia sangat pandai membuat rencana. Bahkan Lan Hai Cheng terkejut untuk waktu yang lama. Mata Sufang tiba-tiba berbinar. Kakak-kakak magang, aku ingin merebut tubuh sejati teratai hitam ini. Jika kamu melakukannya, anak bintang tujuh tidak akan melepaskanmu meskipun kamu melarikan diri ke ujung dunia. Lan Hai Cheng terperangah. Mengapa gagasan Sufang begitu menantang? Saat ini, anak bintang tujuh dan aku adalah musuh bebuyutan. Kali ini, Sufang membelai rambut peraknya. Dia tidak terlihat bersemangat seperti sebelumnya. Sepertinya dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seperti Li Zhe Ching atau guru agung Yue Zen. Aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Umurku akan segera habis. Ki sejati tidak mampu menghentikan umurku untuk terus bertambah. Dan tubuh sejati teratai hitam ini tidak hanya kuat, namun kekuatannya juga tak terbayangkan. Setidaknya aku bisa yakin akan satu hal. Itu cukup bagiku untuk memulihkan sebagian umurku, dan kemudian aku akan mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke alam yang tidak bisa dihancurkan tingkat ketujuh. Jika aku tidak melakukan itu, aku akan melakukannya. Cepat berubah menjadi abu. Tetapi bisakah kamu mengendalikan tubuh asli ini? Sekalinya mundur, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup. Bagaimana kalau kamu dan aku memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini? Lan Hai Cheng dengan tulus menatap Su Fang, matanya berkedip karena gelisah. Kakak-kakak magang, aku tidak punya waktu. Pada saat ini, Su Fang dengan tegas menggelengkan kepalanya dan berbalik menghadap tubuh sejati teratai hitam. Mata roh Lan Hai Cheng bergetar sekali lagi. Dia tiba-tiba merasa Su Fang berada tepat di depannya, tetapi dia juga jauh. Itu karena dia tidak dapat melihat ke dalam dirinya. Tubuhnya bisa merasakan kehangatan itu, tapi itu memberikan perasaan yang sangat halus. Su Fang dengan dominan berkata, Wajah batu, aku tidak akan membuang waktu bersamamu. Lihat aku. Pertama, aku dilempar ke luar angkasa oleh tubuh aslimu. Lalu aku bertarung hebat dengan tubuh aslimu. Akhirnya, itu milikmu Tuhan. Jadi saya ingin memiliki tubuh sejati teratai hitam ini. Apakah Anda berani mengatakan tidak? Aku, aku, aku tidak berani. Tapi Tuhanku pasti tidak akan melepaskanmu. Ini adalah rencananya, sebuah rencana yang telah berlangsung selama ratusan ribu tahun. Itu masalah masa depan. Di masa depan, mari kita lihat siapa yang berkembang lebih cepat. Selama kamu membantuku menyatu dengan tubuh sejati teratai hitam, aku akan melepaskanmu. Itu kesepakatannya. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Apa hubunganmu dengan altar spiritual ini? Tuhanku menggunakan sebagian dari inti tubuhku dan sumber daya lain yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan altar spiritual ini. Kemudian dia menggunakannya untuk menyerap energi kehidupan para kultifator dan binatang iblis untuk memberi makan tubuh sejati teratai hitam. Bagaimana caraku mulai menyatu dengannya? Aku tidak yakin mengenai hal itu. Basis kultifasimu masih jauh dari cukup untuk mengendalikan tubuh sejati teratai hitam. Aku punya yang Naschen Sol milik anak bintang tujuh. Apa itu belum cukup? Aku bisa menyatu dengannya sedikit demi sedikit. Aku tidak perlu memakannya sekaligus dan menjadi gemuk. Itu ide yang bagus. Aku sebenarnya lupa bahwa kamu telah menyatu dengan yang Naschen Sol milik tuanku. Dengan yang Naschen Sol yang menyatu dengan tubuh sejati teratai hitam, maka akan sangat mudah untuk menyatu dengannya. Wajah batu, mulailah menggunakan altar spiritual untuk menyerap esensi dan inti pulau bintang tujuh. Bantu aku menyatu dengan tubuh sejati teratai hitam. Jika kamu mempunyai motif tersembunyi, aku akan membunuhmu dalam sekejap. Kamu telah hidup selama ratusan ribuan tahun. Anda harus tahu bagaimana menghargai hidup dan mati. Dia dengan dingin berteriak dan kemudian diam-diam bertukar beberapa kata dengan Lan Hai Cheng. Sebenarnya, dia hanya ingin merepotkan Lan Hai Cheng untuk menjaga altar spiritual dan memastikan wajah batu itu berperilaku baik. Pagoda 6 Jalan Suanhuang Pagoda emas dan perak enam lantai muncul dari udara tipis dengan suara gemuruh. Masuk. Su Fang melambaikan tangannya dan menarik tubuh sejati teratai hitam dari altar spiritual ke pintu pagoda. Lan Hai Cheng berteriak ke permukaan batu, aktifkan. Oke, oke, jangan macam-macam denganku. Saya mendengar bahwa kekuatan seorang wanita adalah seekor harimau betina. Wajah batu itu dengan tergesa-gesa mengaktifkan banyak esensi batu hitam. Pada saat ini, altar spiritual melonjak dengan energi puluhan kali lebih banyak daripada altar spiritual yang pernah diciptakan Li Zhe Ching. Itu terlalu mengejutkan. Bahkan Lan Hai Cheng pun tergerak. Energi inti ruang juga mengalir ke pagoda 6 Jalan Suanhuang bersama dengan kekuatan altar spiritual. Di ruang Suanhuang, Su Fang muncul dengan tubuh sejati teratai hitam dan membawa Bai Ling ke tengah. Dia membiarkan Suanhuang menyatu dengan altar spiritual dan esensi luar angkasa dan secara bertahap meresap ke tengah. Bai Ling mulai menyerap kekuatan esensi. Duduk bersilah, Su Fang dengan hati-hati mengukur tubuh sejati teratai hitam. Ini sebanding dengan tubuh sejati lima racun. Itu bahkan lebih kuat dari tubuh sejati lima racun. Bagaimanapun, tubuh sejati lima racun tidak dibentuk oleh esensi dunia kecil, tetapi tubuh sejati teratai hitam diciptakan oleh teratai hitam dari alam hutan. Setidaknya di dunia kecil, tubuh sejati teratai hitam lebih kuat daripada tubuh sejati lima racun. Di dunia besar, keduanya hampir sama. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Kekuatan Yin dan Yang, bentuk. Dia tidak bisa begitu saja menyatu dengan tubuh sejati teratai hitam. Dia meraih lingkaran kekuatan Yin dan Yang untuk membungkus tubuh sejati teratai hitam. Dia juga melepaskan yang bayi ke dalam tubuh sejati teratai hitam. Terutama ketika bayi yang memasuki tubuh sejati teratai hitam, hal itu sangatlah mudah. Bagaimanapun juga, kekuatannya sama dengan tubuh sejati teratai hitam. Terlebih lagi, tubuh sejati teratai hitam hanyalah harta spiritual tanpa kesadaran. Setelah bayi yang menyatu, Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa bayi yang dapat mengendalikan tubuh sejati teratai hitam dan bekerja sama dengan fusinya. Kekuatan Yin dan Yang juga mulai menyatu dengan tubuh sejati teratai hitam. Ci. Setelah beberapa saat, teratai hitam di atas kepala tubuh sejati teratai hitam bergetar dan terbakar oleh nyala api, langsung berubah menjadi abu. Su Fang tidak mengerti. Dia kaget dan buru-buru bertanya pada wajah batu itu. Jadi itu bukan salah Su Fang. Tubuh sejati teratai hitam telah menggabungkan seluruh kekuatannya dengan tubuh sejati teratai hitam. Kini tubuh sejati teratai hitam menjadi tubuh sejati teratai hitam, dan tubuh sejati teratai hitam menjadi harta spiritual. Setelah kecelakaan dengan cincin roh leher surgawi, Su Fang mulai merasa hormat terhadap banyak harta karun tingkat tinggi. Dia takut dia akan menghancurkannya. Sekering. Kekuatan Yang bayi dan Yin dan Yang secara bersamaan mengaktifkan tubuh sejati teratai hitam. Zes. Tubuh sejati teratai hitam dikelilingi oleh api. Darah hitam mulai keluar dari dadanya. Itu adalah darah tubuh sejati teratai hitam. Ketika darah itu tiba di depan Su Fang, dia menjerit kegirangan. Saat itu juga, luka sebesar mangkuk muncul di sisi kiri dadanya. Jantung berwarna darah terlihat berdetak. Suara mendesing. Darah hitam tubuh sejati teratai hitam sampai ke luka dan mengalir ke tubuh Su Fang sedikit demi sedikit seperti tetesan air. Segera, terdengar suara ledakan dan benturan di tubuh Su Fang. Karena tubuh sejati teratai hitam telah melampaui tubuh Su Fang, hal itu membawa tekanan yang mengerikan. Tanpa kekuatan Yin dan Yang serta bayi yang untuk dimurnikan dan dikendalikan, Su Fang telah dihancurkan oleh darah. Tuan, tolong jangan salahkan saya. Saya masih harus menjaga dojo kelahiran ini untuk Anda. Di luar angkasa. Di sisi altar, permukaan batu yang mengendalikan energi spasial dan kekuatan altar sedang menyatukan kedua tangannya, seolah sedang berdoa memohon perlindungan bodhisattva.